Huh. Saat Master Pagoda hendak menyerang, Mooking mendengus melalui hidungnya. Tapi dia tidak mengelak. Dia tidak melakukan serangan balik. Ada yang tidak beres. Qin Fei Yang, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan saat dia melihat mereka berdua. Tapi apa yang membuatnya merasa tidak nyaman? Dia tidak dapat memahaminya. Dia merasa itu tidak sesederhana itu. Aku memiliki temperamen yang baik, tapi bukan berarti aku tidak akan membunuh. Mata Master Pagoda bersinar dengan niat membunuh. Dalam sekejap mata, dia mendarat di atas Mooking. Tangannya yang seperti batu giok terulur dan menamparkan kepala Mooking. Apa yang salah? Kegelisahan di hati Qin Fei Yang semakin kuat. Hmm. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Karena dia merasakan dua aura diam-diam muncul di tempat ini. Siapa mereka? Dia menatap kerumunan di sekitarnya dengan heran. Tiba-tiba, dia mengunci pandangannya pada kedua lelaki tua itu. Pada saat yang sama, kedua lelaki tua itu juga memandang Qin Fei Yang. Senyuman kembali muncul di wajah lama mereka. Tidak baik. Ini. Ini adalah jebakan pembunuhan. Qin Fei Yang tiba-tiba gemetar dan buru-buru berteriak, Tuan Pagoda, hati-hati. Hmm. Master Pagoda memandangnya dengan curiga. Tapi saat Qin Fei Yang berbicara, kedua lelaki tua itu tiba-tiba bangkit dan terbang menuju Master Pagoda. Aura mereka juga tiba-tiba meletus pada saat ini. Aura ini sangat kuat. Itu seperti semburan binatang buas, bergulung ke segala arah. Kerumunan di sekitarnya semuanya terlempar dalam sekejap. Darah muncrat dan rata panter dengar di mana-mana. Lebih-lebih lagi. Keduanya sangat cepat. Bahkan dengan penglihatan Qin Fei Yang, dia tidak dapat menangkap jejak mereka. Master Pagoda juga segera melihat ke arah kedua lelaki tua itu. Mata indahnya penuh kejutan dan kecurigaan. Jelas sekali. Dia tidak menyadari bahwa ada dua pembangkit tenaga listrik menakutkan yang tersembunyi di antara kerumunan sebelumnya. Dia segera mengambil keputusan. Dia menyerah pada gagasan membunuh Mu Qing. Dia menarik lengannya dan berubah menjadi aliran cahaya, mundur dengan cepat. Hampir segera setelah dia mundur, kedua lelaki tua itu bergegas ke depan Mu Qing dan meninjunya. Namun, karena Master Menara telah mundur tepat waktu, pukulan mereka meleset. Melihat serangannya gagal, Mu Qing segera menoleh dan menatap Qin Fei Yang dengan marah. Saya minta maaf. Aku ceroboh dan merusak rencanamu lagi. Sepertinya aku dilahirkan untuk menjadi pengacau. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Mu Qing mengepalkan tangannya. Dia sangat marah hingga asap keluar dari atas kepalanya. Sebelumnya. Dia telah memprovokasi Master Pagoda selama ini untuk membuatnya marah dan kehilangan rasionalitasnya, memberikan kedua lelaki tua itu kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Rencana ini awalnya sangat mudah dan pasti akan berhasil. Tapi dia tidak pernah menyangka Qin Fei Yang akan mengetahuinya. Mengapa bajingan ini begitu sulit untuk dihadapi? Sementara itu, Master Menara, yang telah mundur jauh, diam-diam menghela nafas lega. Langsung. Dia melirik kedua lelaki tua itu dan kemudian menatap Qin Fei Yang. Tatapannya melembut, dan dia mengirimkan suaranya, terima kasih. Jika bukan karena pengingat Qin Fei Yang, menghadapi serangan mendadak kedua lelaki tua itu, dia pasti dalam bahaya. Qin Fei Yang tertawa diam-diam, selama kamu tidak menggigit tangan yang memberimu makan. Master Pagoda mengamati Qin Fei Yang dalam-dalam. Dia benar-benar tidak mengerti, apa hubungan antara Qin Fei Yang dan Mu Qing. Kemudian, tatapannya beralih dan tertuju pada Mu Qing dan dua lainnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Tidak masalah siapa kita. Mu Qing juga memalingkan muka dari Qin Fei Yang dan menatap Master Pagoda. Dia berkata dengan ringan, yang penting adalah api guntur surgawi menjadi milikku hari ini. Saya khawatir Anda tidak memiliki kekuatan. Master Pagoda tersenyum dingin. Apakah begitu? Mata Mu Qing berkilat dingin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bunuh dia. Jagoan. Kedua lelaki tua yang berdiri di sampingnya segera menunjukkan gerakan kaki misterius dan bergegas menuju Master Pagoda. Dua Sekte Perang Bintang Sembilan. Master Pagoda mengamati mereka berdua dengan sedikit rasa jijik di matanya. Memadamkan. Saat berikutnya. Dia mengambil satu langkah ke depan. Ali-ali mundur, dia maju dan langsung menyerang kedua lelaki tua itu. Ketiganya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka saling bertabrakan. Ledakan. Gelombang udara destruktif melonjak ke segala arah seperti air pasang dengan ketiganya sebagai pusatnya. Melihat ini. Semua orang yang hadir ketakutan dan lari ke segala arah. Termasuk Infei Yang dan Mu Qing. Penguasa kota tidak bisa lagi berpura-pura. Dia bangkit dan memeluk komandan penjaga saat dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Seorang ahli di tingkat Sekte Perang Bintang Sembilan dapat menghancurkan setengah dari kota Surga Guntur dengan lambayan tangannya. Belum lagi pertempuran antara tiga Sekte Perang Bintang Sembilan, tertinggal hanya akan mengakibatkan kematian. Ledakan. Kaca. Dalam waktu kurang dari lima nafas, setengah dari kota Guntur Surga dihancurkan dengan tanah. Dan itu masih menyebar. Debu dan asap menutupi langit dan menutupi matahari. Suara gemuruhnya memekatkan telinga. Banyak orang yang terkena dampaknya dan darah mereka mewarnai tanah menjadi merah. Adapun mereka yang berhasil melarikan diri, mereka semua berlumuran darah. Namun, Qin Fei Yang, Mu Qing, dan penguasa kota tidak menderita banyak kerusakan. Bagaimanapun, mereka semua adalah Sekte Perang dan telah menguasai seni pertempuran tambahan. Kecepatan melarikan diri mereka lebih cepat dibandingkan yang lain. Adapun yang lainnya, budidaya tertinggi adalah Kaisar Perang, dan yang terendah adalah Sekte Beladiri. Master Beladiri secara alami tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Untuk menyakiti begitu banyak orang yang tidak bersalah, kalian semua pantas mati. Melihat pemandangan ini, jejak permusuhan yang menakjubkan muncul dari mata biru langit guru pagoda. Jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Jika kamu bersedia menyerahkan api guntur surgawi, apakah mereka akan mati? Kedua lelaki tua itu tersenyum dingin. Memutar balikan kata-kata dan memaksakan logika. Hari ini, aku akan mengubur kalian semua bersama mereka. Master pagoda mengeluarkan teriakan keras, dan aura yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya keluar dari tubuhnya. Lebih-lebih lagi. Di dalam aura ini, ada juga kekuatan suci yang mengejutkan yang mengintimidasi hati banyak orang. Apa? Kamu sudah menerobos ke alam Warsane? Mata kedua lelaki tua itu melebar karena marah. Itu benar. Setahun yang lalu, saya telah melangkah ke alam Warsane. Aura master pagoda bagaikan pelangi saat tangannya yang seperti batu giok terangkat secara eksplosif. Kekuatan suci yang menakutkan itu berubah menjadi dua tangan raksasa tak kasat mata yang mencengkeram kedua lelaki tua itu. Udara sepertinya hampir meledak karena terdistorsi secara gila-gilaan. Adapun kedua lelaki tua itu, mereka terkurung di udara, tidak bisa bergerak sama sekali. Orang suci perang. Di udara di luar kota, Qin Fei yang memandang master pagoda dengan sedikit keheranan di matanya. Apakah metode Warsane begitu menakutkan? Tidak jauh. Ketika penguasa kota melihat pemandangan ini, pupil matanya juga mengerut. Kedua lelaki tua itu sama-sama berasal dari sekte perang bintang sembilan, dan hanya berjarak satu wilayah kecil dari biksu perang. Namun, ketika master pagoda menunjukkan kekuatan penuhnya, mereka berdua sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun. Bukankah perbedaan antara sekte perang dan sein perang terlalu besar? Tuan, kekuatan guru pagoda setelah menerobos ke alam perang suci terlalu menakutkan. Bawahan ini menyarankan Anda untuk menyerah dalam merebut api guntur surgawi. Dia melirik Kinfei Yang tanpa meninggalkan jejak dan mengirimkan transmisi suara ke Kinfei Yang. Aku tahu. Kinfei Yang diam-diam menjawab dan menoleh untuk melihat Mu King di sisi lain. Tidak. Langsung. Tatapannya bergetar. Master pagoda telah menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan, tetapi wajah Mu King tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Mungkinkah orang ini masih menyembunyikan kartu asnya? Orang suci perang. Apakah itu bagus? Saat Kinfei Yang kebingungan, dua suara lama memasuki telinganya. Ada rasa jijik yang mendalam dalam kata-katanya. N. Kinfei Yang segera melihat ke arah sumber suara itu. Pada akhirnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa orang yang berbicara adalah dua lelaki tua yang dipenjara di udara oleh Master pagoda. Mungkinkah? Dalam benaknya, sebuah pikiran menakutkan tiba-tiba muncul. Ledakan. Di saat berikutnya, aura kedua lelaki tua itu juga melonjak dengan cepat. Rambut putih mereka berkibar tertiup angin, pakaian mereka berkibar, seolah-olah dua raja telah turun ke dunia, aura mereka mengguncang langit. Dalam sekejap mata, aura keduanya telah menembus Master Perang Bintang Sembilan dan masuk ke jajaran Sein Perang. Seperti yang diharapkan, wajah Kinfei Yang berubah drastis. Keduanya juga menyembunyikan budidaya mereka sebelumnya. Di permukaan, mereka adalah Master Perang Bintang Sembilan, namun kenyataannya, mereka berdua adalah orang suci perang. Orang-orang ini telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik. Wajah penguasa kota juga pucat pasis saat dia meraung, semuanya, cepat terus mundur, semakin jauh semakin baik. Raungannya mengguncang langit dan menyebar ke segala arah. Dengan pertempuran antara tiga orang suci perang, kota langit guntur pasti tidak akan mampu bertahan. Bahkan, bahkan gunung dan sungai di sekitar kota Sky Thunder mungkin akan terpengaruh. Setelah mendengar auman tuan kota, mereka yang telah melarikan diri dari kota, serta mereka yang belum melarikan diri, semua mengumpulkan kekuatan mereka dan melarikan diri dengan panik. Pada saat yang sama, penguasa kota memandang ke arah Master Pagoda dan meraung, cepat pindahkan medan perang, jangan sakiti lagi orang yang tidak bersalah. Ketika Master Pagoda mendengar ini, dia mengamati kerumunan yang melarikan diri karena ketakutan, dan tatapannya segera menjadi gelap. Jagoan! Mengikuti dengan cermat. Dia melompat ke udara dan terbang menuju langit seperti kilat. Turunlah untuk orang tua ini. Namun, kedua lelaki tua itu tidak memberinya kesempatan. Pada saat yang sama, kekuatan suci mereka menyapu langit dan dengan paksa menarik Master Pagoda ke bawah. Berengsek! Kamu melakukannya dengan sengaja. Master Pagoda terkejut sekaligus marah. Ya, kami sengaja melakukannya. Jika kamu tidak ingin melibatkan orang-orang yang tidak bersalah itu, segera serahkan api guntur surgawi. Kedua lelaki tua itu tertawa sinis, memperlihatkan ekspresi kejam dan dingin. Mustahil! Master Pagoda mengertakan gigi dan mengucapkan kata demi kata, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Kalau begitu, mari kita mulai. Kedua lelaki tua itu tersenyum sinis dan maju selangkah. Seperti hantu, mereka langsung muncul di sisi kiri dan kanan Pagoda Master. Bab sebelumnya bab berikutnya. Kemudian, keduanya mengangkat tangan secara bersamaan. Pertempuran Ki melonjak seperti air pasang saat mereka meninju ke arah Master Pagoda. Namun, Master Pagoda tidak menemui mereka secara langsung dan memilih mundur. Ini karena begitu mereka bertarung, fluktuasi pertempuran akan muncul. Dan ketika para santu perang bertempur, fluktuasi pertempuran yang lahir sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota Sky Thunder secara instan. Jadi, dia ingin mengulur waktu bagi mereka yang belum meninggalkan kota. Kamu ingin melindungi mereka. Pukulan kedua lelaki tua itu meleset dan wajah lama mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Salah satu lelaki tua itu tiba-tiba berbalik dan mengangkat tangannya. Gelombang Betelki melonjak dan berubah menjadi gelombang mengerikan yang mengalir menuju kerumunan di kejauhan. Hal ini memaksa Master Pagoda untuk menemui mereka secara langsung. Bajingan Apakah kamu tidak takut dihukum oleh surga? Master Pagoda sangat marah sehingga tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar. Mereka semua mati karena kamu. Yang harus dihukum oleh surga adalah kamu. Kedua lelaki tua itu tersenyum dingin. Tercelah Master Pagoda dengan marah menegur dan buru-buru mengejar Betelki. Adapun kedua lelaki tua itu, mereka tidak menghentikannya. Mata mereka bersinar dengan tatapan menyeramkan. Dalam beberapa kedipan mata, Master Pagoda berdiri di depan Betelki. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giyok dan menamparnya tanpa ragu-ragu. Dengan suara keras, Betelki langsung tersebar. Namun, segera setelah mereka bertukar pukulan, gelombang udara destruktif muncul, melonjak ke segala arah dengan momentum yang menghancurkan bumi. Ledakan Setelah serangkaian ledakan yang memekatkan telinga, kota Sky Thunder, yang sudah hancur, langsung menghilang dari tanah. Mereka yang belum melarikan diri dari kota Sky Thunder semuanya tenggelam oleh gelombang udara ini dan meninggal secara tragis di tempat. Adapun mereka yang telah melarikan diri dari kota Sky Thunder, mereka semua berkumpul di kejauhan. Melihat kota Sky Thunder yang telah berubah menjadi reruntuhan, mata mereka dipenuhi kesedihan. Seseorang harus mengetahuinya. Awalnya ada banyak penduduk di kota Sky Thunder. Dan hari ini adalah hari penilaian Pil Pagoda. Jumlah orangnya beberapa kali lebih banyak dari biasanya. Namun, dalam waktu singkat, lebih dari separuh orang tewas atau terluka. 752 Bahkan dengan temperamen Qin Fei Yang, dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika melihat adegan ini. Untungnya, Master Pagoda mengambil tindakan untuk membubarkan Betel Aura. Jika tidak, mereka yang telah melarikan diri dari kota Sky Thunder juga akan berlumuran darah di tempat. Metode dari dua hal lama ini sungguh sangat kejam. Begitu banyak orang yang mati secara tragis di tanganmu, bukankah kamu harus berhenti sekarang? Master Pagoda memandang kedua lelaki tua itu dengan dingin. Mendesah. Salah satu lelaki tua itu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, mereka masih tidak mau menyerahkan api guntur langit. Sepertinya kita hanya bisa merebutnya dengan paksa. Ledakan. Setelah mengatakan itu, kedua lelaki tua itu melangkah keluar. Rambut putih mereka berkibar tertiup angin dan tatapan tajam mereka seperti pedang. Suara mendesing. Master Pagoda melirik mereka berdua dan tiba-tiba melompat ke langit. Kali ini, kedua lelaki tua itu tidak menghentikannya dan juga melompat ke langit. Bang-bang-bang. Ledakan. Langsung. Pertarungan antara mereka bertiga terjadi di langit. Kekosongan dalam jarak beberapa ratus mil langsung terdistorsi. Gelombang fluktuasi pertempuran yang mengerikan melonjak ke segala arah. Qin Fei Yang mengamati dengan seksama untuk beberapa saat. Dia menemukan bahwa budidaya mereka bertiga seharusnya adalah Battle Saint Bintang 1. Namun, menghadapi dua orang suci pertempuran, Master Pagoda agak tidak berdaya. Hmm. Tiba-tiba. Murid Qin Fei Yang mengerut dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat pil pagoda di bawah. Seluruh kota Sky Thunder telah hancur. Hanya pil pagoda yang masih berada di reruntuhan tanpa cedera. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Seseorang harus tahu. Ini adalah pertarungan antara tiga orang suci pertempuran. Kekuatan seorang Battle Saint bisa dengan mudah menghancurkan gunung dan sungai. Bagaimana pil pagoda bisa menahan serangan seperti itu? Mungkinkah itu? Pil pagoda ini adalah artefak suci. Of. Saat Qin Fei Yang kebingungan, Master Pagoda tidak dapat menghindari serangan sembarangan dari kedua lelaki tua itu. Salah satu lelaki tua itu meninju perut bagian bawahnya dan dia segera mengeluarkan setegup darah. Oh tidak. Ekspresi Master Pagoda berubah. Dia buru-buru melambaikan tangannya, ingin menyeka darahnya. Ini karena darahnya dapat membuka pintu batu pil pagoda. Jika kedua lelaki tua itu mendapatkannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, di saat yang bersamaan. Kedua lelaki tua itu tersenyum dingin. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menamparkan Pagoda Master. Orang lain melambaikan tangannya, dan darah berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke arah Mungkink. Aku akhirnya mendapatkannya. Melihat darah itu, Mungkink bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum bahagia di wajahnya. Suara mendesing. Tapi di waktu yang sama, Qin Fei Yang juga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat genangan darah. Mengikuti dengan cermat. Dia menggunakan langkah hantu, dan seperti sambaran petir, dia merobek langit dan bergegas menuju darah. Dengan Changsui di tangannya, dia tidak membutuhkan darah Master Menara untuk memasuki pil pagoda. Alasan mengapa dia ingin mengambil darah itu murni untuk menggagalkan rencana Mungkink. Melihat ini, Mungkink segera mengangkat alisnya dan berkata, Saudara Qin, apakah kamu harus melawanku? Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang berbalik dan mencibir. Sayang, kamu memaksaku untuk menyerangmu. Mungkink menghela nafas panjang dan berteriak, hentikan dia dan ambil darahnya. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Dengan siapa Mungkink berbicara? Kedua lelaki tua itu. Namun kedua lelaki tua itu terikat erat oleh Master Pagoda dan tidak punya waktu luang. Ledakan. Tapi tiba-tiba. Direruntuhan di bawah, aura kuat tiba-tiba meletus. Apa? Ada lebih banyak orang. Qin Fei Yang segera menundukkan kepalanya dan mengamati area di bawah. Suara mendesing. Langsung. Kemudian, dia melihat banyak bayangan hitam terbang keluar dari reruntuhan. Orang-orang ini semuanya adalah pria parubaya kekar berjubah hitam, dengan alis tebal dan mata besar. Aura yang mereka pancarkan sangat kuat. Apakah mereka juga anak buahmu? Qin Fei Yang memandang Mungkink dengan heran dan ragu. Itu benar. Mungkink menganggup dan tersenyum. Mata Qin Fei Yang sedikit menggelap dan dia mencibir. Kamu benar-benar berusaha keras untuk api guntur surgawi. Kamu merayuku. Mungkink melambaikan tangannya karena malu, tapi wajahnya dipenuhi rasa bangga. Dia memandang pria berukuran besar itu dan berkata, jangan sakiti dia selama kita mendapatkan darahnya. Ya. Pria bertubuh besar itu menjawab dengan hormat dan kemudian menyebar, mengelilingi Qin Fei Yang. Salah satu pria kekar dengan bekas luka di wajahnya langsung bergegas menuju darah. Qin Fei Yang, tolong, kamu harus menghentikan mereka. Pada saat ini, suara Master Pagoda terdengar di benak Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya untuk melihat Master Pagoda, lalu segera menarik kembali pandangannya dan mengamati pria besar di sekitarnya. Untuk sesaat, hatinya terasa berat. Sebab, termasuk pria dengan bekas luka yang bergegas menuju darah, totalnya ada 10 orang. Dan di antara 10 orang ini, pria yang terluka adalah yang terkuat. Sekte Perang Bintang Sembilan. Sembilan orang yang tersisa, berdasarkan aura mereka, semuanya adalah Sekte Perang Bintang Delapan. Formasi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Tetapi, bukannya tidak ada jalan lain. Selama dia bisa melancarkan serangan mendadak terlebih dahulu tanpa peringatan apapun, dia pasti bisa membuat sembilan dari mereka lengah. Mata Qin Fei Yang berbinar, dan dia tersenyum tipis, sembilan delapan bintang perang Sekte di sekitarku, kalian benar-benar menganggapku tinggi. Di permukaan, kata-kata ini diucapkan kepada sembilan pria besar, namun kenyataannya, kata-kata tersebut diucapkan kepada Fatso dan Wolf King yang berada di dalam kastil. Karena sekarang, hanya Fatso dan Wolf King yang bisa membantunya. Namun, karena kesembilan dari mereka terlalu dekat dengannya, dia tidak bisa langsung meminta Wolf King dan Fatso untuk bersiap berperang, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk memberi isyarat kepada mereka. Dia juga percaya bahwa dengan pemahaman Wolf King dan Fatso tentang dirinya, mereka akan bisa memahaminya. Ketika sembilan dari mereka mendengar kata-kata Qin Fei Yang, mereka tidak menjawab Qin Fei Yang, aura mereka terkunci erat padanya. Tidak berbicara. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu, kamu mungkin akan mati nanti. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Sembilan dari mereka tetap diam, tetapi sedikit rasa jijik muncul dari mata mereka. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya ke sembilan dari mereka, dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa, awalnya aku ingin menakut-nakuti kalian, tapi sepertinya itu tidak berhasil. Penghinaan di mata sembilan orang itu semakin kuat. Apa menurutmu aku membuatmu takut? Qin Fei Yang diam-diam mencibir, dia melihat ke arahmu King di kejauhan, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul dari matanya. Ledakan. Sambil berpikir, Fatso dan Wolf King segera muncul dari udara. Lebih-lebih lagi. Begitu mereka keluar, mereka berada dalam kondisi transformasi. Wolf King mengaktifkan berserkersfuri dan berubah menjadi serigala berotot setinggi dua meter, kekuatan ganasnya tak tertandingi. Fatso juga mengaktifkan seni transformasi naga dan berubah menjadi prajurit naga. Aura yang dia pancarkan sebanding dengan sekte perang bintang sembilan. Jelas sekali. Mereka telah memahami petunjuk Qin Fei Yang dan telah mengaktifkan kondisi transformasi mereka di dalam kastil. Dalam sekejap mata. Begitu Wolf King dan Fatso muncul, mereka segera mengaktifkan battle arts tambahan mereka dan bergegas menuju sembilan pria kekar. Mata mereka berkedip karena niat membunuh yang mengejutkan. Entah itu Mu King atau sembilan pria kekar, tidak satupun dari mereka mampu bereaksi terhadap kejadian yang tiba-tiba ini. Ledakan. Fatso meninju dengan kedua tangannya, membuat kedua pria kekar itu terbang. Darah mereka berceceran di langit. Wolf King bahkan lebih kejam. Ia menggunakan void escape steps dan bergegas ke depan dua pria kekar itu. Cakarnya yang kuat dan kuat ditebas. Oh! Setelah teriakan nyaring, kepala kedua pria itu langsung hancur berkeping-keping, dan mereka mati di tempat. Dan pada saat yang sama, Qin Fei yang juga mengambil tindakan, tidak menunjukkan belas kasihan. Jurus keempat dari void returning art meledak, langsung membunuh dua orang. Hanya dalam setengah kedipan mata, mereka telah membunuh enam orang. Tapi itu belum berakhir. Kedua pria dan serigala itu tidak berhenti sama sekali. Mereka memfokuskan serangan mereka pada tiga orang yang tersisa. Tidak ada ketegangan. Tanpa persiapan apapun, dalam serangan mendadak seperti itu, mereka bertiga tewas di tempat. Ayo pergi. Setelah membunuh sembilan orang, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan segera memimpin Wolf King dan Fatso menuju pria yang terluka itu. Apa? Apa? Apa yang terjadi? Penguasa kota, yang berdiri di kehampaan yang jauh, dan kerumunan yang berkumpul di luar kota, matanya hampir keluar. Seseorang harus mengetahuinya. Sembilan orang di sisi lain semuanya adalah sekte perang bintang delapan yang asli. Sembilan sekte perang bintang delapan yang hebat, barisan yang menakutkan, bisa dikatakan tak terkalahkan di area kota Sky Thunder ini. Tapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dimusnahkan oleh kelompok Qin Fei yang begitu mudah. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Melihat sosok dua pria dan satu serigala, wajah semua orang dipenuhi dengan rasa hormat dan pemujaan. Orang-orang harus seperti mereka, kuat dan bertenaga. Pada saat yang sama, Mu Qing akhirnya sadar kembali. Dia tidak meragukan metode Qin Fei yang dan yang lainnya. Ini karena dia memahami kekuatan dua pria dan satu serigala dengan sangat baik. Mereka semua telah memahami seni pertempuran yang sempurna. Ditambah dengan kekejaman di tubuh mereka, tidak aneh jika mereka bisa melakukan hal seperti itu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dia duga. Yaitu, budidaya Wolf King dan Fatso sebenarnya telah menembus sekte Perang Bintang V. Apakah ketiga bajingan ini adalah reinkarnasi orang mesum? Pada saat yang sama, pria yang terluka itu juga menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan Raja Serigala. Dia juga agak terkejut dengan metode dua pria dan satu serigala. Tapi dengan sangat cepat. Jejak rasa jijik muncul di matanya. Alasan kenapa dia bisa membunuh sembilan orang itu dalam sekejap adalah karena hal itu terjadi terlalu tiba-tiba. Dan sekarang. Dia sudah siap. Selain itu, kekuatannya lebih kuat dari sembilan orang itu. Ingin membunuhnya hanyalah mimpi belaka. Kalian sangat kuat. Tapi di hadapanku, kamu bukan siapa-siapa. Dia mencibir, berbalik, dan terus berlari menuju darah. Untuk apa kamu bersikap sombong? Jika kamu punya nyali, datang dan lawan aku satu-lawan satu. Raja Serigala berteriak. Namun pria yang terluka itu tidak menghiraukannya. Fatso mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, Bos, kecepatannya terlalu cepat, saya khawatir kita tidak akan bisa mengejarnya. Tatapan Kinfei yang menjadi gelap, dan berkata, Jika kamu tidak dapat mengejar, pergilah ke pintu masuk pil pagoda dan blokir. Ide bagus. Mata Fatso dan Wolf King berbinar. Jagoan. Dua pria dan seekor Serigala menukik ke bawah dan mendarat di depan pintu pil pagoda, dengan dingin menata pria yang terluka itu. Api guntur surgawi berada di dalam pil pagoda, dan hanya ada satu pintu masuk ke pil pagoda. Selama mereka memblokir tempat ini, bahkan jika orang yang terluka itu mendapatkan darah master pagoda, dia tidak akan bisa masuk. Jagoan. Akhirnya, pria yang terluka itu mengambil darahnya, mengeluarkan botol giyok, dan menyimpannya di dalam. Berikutnya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Kinfei yang dan Raja Serigala, cahaya dingin melintas di matanya. Kinfei yang, api guntur surgawi tidak boleh direnggut oleh mereka. Tolong, kamu harus menghentikannya. Ketika master pagoda melihat pria yang terluka itu berhasil mendapatkan darahnya, sedikit kepanikan muncul di wajahnya, dan dia diam-diam mengirimkan suaranya ke Kinfei yang. Sangat gugup. Kinfei yang mengangkat alisnya, dan diam-diam berkata, Katakan padaku, apa sebenarnya yang istimewa dari api guntur surgawi. Api guntur surgawi hanyalah api pil kelas 6, tapi itu membuat Muqing mengalami banyak kesulitan untuk merebutnya. 753. Ceritanya panjang, aku tidak bisa menceritakan semuanya padamu sekarang. Tapi aku bisa memberitahumu satu hal, begitu api guntur surgawi diambil oleh mereka, benua yang terlupakan pasti akan berada dalam kekacauan. Pil Tower mengirimkan transmisi suara, khawatir. Mata Kinfei yang berkedip dan berkata, Baiklah, saya akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi Anda harus menghentikan dua hal lama itu. Sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri. Bagaimanapun, pria yang terluka itu adalah sekte Perang Bintang Sembilan, dan bahkan mungkin memiliki seni pertempuran yang sempurna. Terima kasih. Saya pasti akan menahan mereka. Master Pagoda memandang Kinfei yang dengan penuh rasa terima kasih, dan terus mengganggu kedua lelaki tua itu. Saat Kinfei yang dan Master Pagoda diam-diam berkomunikasi, pria yang terluka itu juga menoleh untuk melihat Muqing, seolah menanyakan pendapat Muqing. Muqing mengerutkan kening, dia menundukkan kepalanya dan menatap Kinfei yang dan dua lainnya, ekspresinya tidak yakin. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menganggup ke arah pria yang terluka itu. Senyuman dingin muncul di wajah pria yang terluka itu. Tangan setan hitam. Saat berikutnya. Dengan teriakan dingin, tangannya yang besar terangkat dengan eksplosif. Semburan kipertempuran hitam muncul, berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit, memancarkan aura penghancur dunia. Kemudian, dengan lambayan lengannya, tangan raksasa itu tiba-tiba menukik ke bawah, menamparkan ke arah Kinfei yang dan dua lainnya. Ini. Kinfei yang menatap tangan raksasa itu dengan kaget, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, ini adalah seni pertarungan yang sempurna. Cepat mundur. Brengsek. Bagaimana kita bisa bertarung dengan seni pertarungan yang sempurna? Fatso dan Wolfking sangat marah. Tanpa berani ragu, mereka berdua dan serigala berubah menjadi seberkas cahaya dan lari ke langit seperti kilat. Ledakan. Saat mereka pergi, tangan setan hitam menamparkan bagian atas menara pil, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Gelombang destruktif segera muncul, menyebar ke segala arah seperti gelombang yang tak terlihat. Meskipun Kinfei Yang dan dua lainnya telah melarikan diri tepat waktu, mereka masih tersapu oleh gelombang kejut dan terlempar, memuntahkan darah. Bang-bang-bang. Gemuruh. Retakan. Ketiganya menabrak pegunungan di luar kota satu demi satu. Pegunungan yang tinggi dan megah terbelah di tempat dan runtuh. Hanya itu yang kamu punya. Pria berwajah bekas luka itu tersenyum menghina. Kemudian, dia bergegas menunjukin Fei Yang dan dua lainnya dengan niat membunuh yang kuat. Tapi saat ini, Mo King berteriak, jangan khawatirkan mereka. Cepat dan rebut api guntur surgawi. Pria yang terluka karena pisau itu tiba-tiba berhenti. Dia memandangi pegunungan yang rusak dan mencibir, kamu benar-benar jauh. Berikutnya. Dia menukik ke bawah dan mendarat di depan pintu pil pagoda. Dia mengambil setetes darah dan meneteskannya ke pintu. Gemuruh. Pintu pil pagoda perlahan terbuka. Melihat ini. Master pagoda sangat cemas. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong kembali kedua lelaki tua itu. Kemudian, dia bergegas menuju pria yang terluka itu tanpa menoleh ke belakang. Huff. Kedua lelaki tua itu dengan dingin mendengus dan mengejar master pagoda seperti kilat, meninju punggungnya. Bang. Master pagoda memuntahkan seteguk darah dan wajahnya langsung menjadi pucat. Seperti meteor, dia jatuh ke tanah. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghentikan kami sekarang. Kedua lelaki tua itu tersenyum sinis dan mendarat di depan pintu pagoda satu demi satu. Pintu pagoda sudah setengah terbuka. Salah satu dari mereka berkata kepada pria yang terluka karena pisau itu, cepat masuk dan rebut api guntur surgawi. Kami akan berjaga di sini. Ya pak. Pria yang terluka karena pisau itu menjawab dengan hormat. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke pil pagoda. Bajingan, aku akan membunuhmu. Pada saat yang sama. Raungan marah meledak. Wolf King, Fatso, dan Kinfei yang bergegas keluar dari pegunungan yang runtuh. Tubuh mereka berlumuran darah. Wolf King dipenuhi dengan keganasan saat dia segera bergegas menuju pil pagoda. Namun, Kinfei yang meraihnya dan berbisik, kami bukan lawan mereka, jangan gegabuh. Kalian semua layak mati. Pada saat ini, pagoda master juga bergegas keluar dari tanah. Tubuhnya juga penuh luka. Dia berdiri di udara dan menatap kedua lelaki tua itu dengan dingin. Kaulah yang akan mati. Mata kedua lelaki tua itu bersinar dengan niat membunuh. Mereka mendarat di depan master pagoda dan menyerang dengan sekuat tenaga. Jiwa pertarungan, buka. Master pagoda mundur dengan cepat. Seekor burung merah menyala terbang ke langit dari belakangnya. Itu adalah luan api. Saat ia melebarkan sayapnya, panjangnya puluhan kaki. Itu seperti gunung di langit. Itu sangat ganas. Kekuatan superbawaan, api ilahi yang menghanguskan matahari. Begitu jiwa pertarungan muncul, master pagoda meraung. Luan api di atasnya mengangkat kekuatan. Kepalanya dan memuntahkan api. Dalam sekejap, dunia sepertinya telah berubah menjadi tungku besar. Gunung, sungai, dan daratan dalam radius ratusan mil, dan bahkan langit diwarnai merah oleh api. Melihat kobaran api, tatapan kedua lelaki tua itu berubah serius. Ledakan. Tubuh kedua lelaki tua itu bergetar ketika mereka mengaktifkan jiwa pertarungan mereka pada saat yang bersamaan. Cahaya hitam melonjak ke langit. Dua bayangan tinggi muncul di langit dalam sekejap. Mereka adalah dua jiwa pertarungan humanoid. Terlebih lagi, jiwa pertarungan mereka persis sama. Kedua jiwa pertarungan humanoid itu tingginya puluhan kaki. Mereka seperti dua dewa spiritual raksasa yang turun ke dunia fana. Mereka memancarkan aura yang kuat. Namun, wajah mereka tidak terlihat jelas karena diselimuti lapisan kabut hitam. Hanya garis besarnya saja yang terlihat. Kekuatan superbawaan, jari iblis ilahi. Begitu kedua jiwa pertarungan muncul, kedua lelaki tua itu meraung. Pada saat itu, kedua jiwa pertarungan mengangkat tangan mereka pada saat yang sama dan menunjuk ke langit. Dua sinar cahaya hitam tiba-tiba muncul dan meledak ke arah api. Ledakan. Ketiga kekuatan superbawaan itu seperti komet yang saling bertabrakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Di tempat ini gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Magma meletus. Aura destruktif yang mengerikan itu seperti gelombang yang mengamuk di lautan luas, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Pada saat itu, entah itu Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, atau gubernur kota dan yang lainnya, mereka semua melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Itu terlalu menakutkan. Ini seperti akhir dunia. Itu adalah tanda akhir dunia. Engah. Pada saat yang sama, Master Pagoda memuntahkan seteguk darah. Seperti daun yang jatuh tertiup angin, dia terbang tak terkendali ke kejauhan. Retakan. Topeng di wajahnya juga hancur. Matanya yang seperti safir dipenuhi rasa lemah yang tidak bisa dihilangkan. Kedua lelaki tua itu juga dikirim terbang, tetapi situasi mereka jauh lebih baik daripada situasi Master Pagoda. Ledakan. Segera. Mereka menstabilkan tubuh mereka dan menyerang Master Pagoda lagi. Melihat Master Pagoda yang sekarat dan dua lelaki tua yang dipenuhi dengan niat membunuh, Wolf King mengerutkan kening dan berkata, Qin Xi kecil, apakah kamu masih ingin membantu? Ya. Qin Fei Yang menganggup tanpa ragu-ragu, dan berkata, juga, saya punya tugas lain untuk Anda. Setelah itu, Qin Fei Yang membisikkan beberapa kata di telinga Raja Serigala dan gendut. Mata pria dan binatang itu berbinar. Mereka segera menukik ke bawah dan menghilang ke aliran gunung di bawah. Qin Fei Yang juga mengangkat kepalanya dan menatap Mu King yang berdiri di kejauhan. Dia diam-diam mencibir dan berkata, mari kita lihat berapa lama kamu bisa melompat-lompat. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Master Pagoda dan berteriak, cepat datang padaku. Hmm. Master Pagoda memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Melihat ekspresi Qin Fei Yang, dia merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Tidak lagi ragu-ragu. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Kemudian dia berubah menjadi pelangi ilahi dan terbang menuju Qin Fei Yang seperti kilat. Kemanapun kamu pergi, kamu harus mati hari ini. Kedua lelaki tua itu mengikuti dari dekat, wajah mereka penuh dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, Mu King juga menatap Qin Fei Yang dengan sedikit keterkejutan di matanya. Apa yang orang ini rencanakan? Tidak. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Dia melihat ke kiri dan kanan Qin Fei Yang, lalu melihat ke belakang Qin Fei Yang. Di mana Fatsho dan Wolf King? Kapan mereka menghilang? Dia buru-buru melirik ke pegunungan di bawah, tapi dia tidak menemukan jejaknya. Apakah mereka pergi ke kastil? Desir. Pada saat ini, Master Pagoda mendarat di depan Qin Fei Yang dan berkata, Mengapa Anda memanggil saya ke sini? Ini. Karena kamu akan mati, bisakah kamu membiarkan aku melihat wajah aslimu? Qin Fei Yang terkekeh. Mendengar ini, sederet garis hitam muncul di dahi Master Pagoda. Jangan marah, aku bercanda. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya, mengeluarkan tulang rusuk dari tas kosmosnya, dan berkata, Gunakan ini, saya jamin saya bisa menghajar kedua anjing tua itu. Ham. Master Pagoda melihat ke tulang rusuk, matanya berkedip karena sedikit kejutan dan keraguan. Qin Fei Yang, jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Kedua lelaki tua itu bergegas mendekat dengan niat membunuh. Mata Guru Pagoda menjadi gelap. Sebelum dia sempat bertanya secara detail, dia meraih tulang rusuknya dan berbalik untuk membunuh kedua lelaki tua itu. Ham. Melihat tulang rusuk di tangan Guru Pagoda, kedua lelaki tua itu terkejut. Mu Qing, yang berada di kejauhan, tidak bisa menahan cemberut. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia berteriak pada kedua lelaki tua itu, jangan bertarung langsung, mundur. Tapi sudah terlambat. Master Pagoda menyapu di depan kedua lelaki tua itu seperti kilat, mengangkat tulang rusuknya, dan menghantamkannya ke kepala salah satu lelaki tua itu. Namun, lelaki tua itu juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia mendengar teriakan Mu Qing, dia segera mundur. Di saat yang sama, dia mengangkat kedua tangannya untuk melindungi kepalanya. Ledakan. Tulang rusuknya langsung menghantam tangannya. Ah. Diiringi jeritan pedih, lelaki tua itu langsung terkena tulang rusuknya dan terhempas ke tanah di bawahnya. Kedua lengannya juga hancur, daging dan darah berceceran di mana-mana. Sangat kuat. Master Pagoda sedikit terkejut. Orang tua lainnya juga menatap tulang rusuk dengan mulut ternganga. Dengan ini, akan mudah untuk mengalahkan kedua orang ini. Saat berikutnya. Master Pagoda sadar, dan dia sehat dan bugar. Ketika dia melihat lelaki tua lainnya dalam keadaan terganggu, dia segera mengangkat tulang rusuknya dan menghantamkannya ke kepala lelaki tua itu. Niat membunuh itu sangat mengerikan. Orang tua itu juga gemetar. Dia tiba-tiba tersadar dan dengan cepat menghindar ke samping. Bang! Tapi itu masih terlambat. Meski tulang rusuknya tidak mengenai kepalanya, namun mengenai bahu kanannya. Darah muncrat. Seluruh bahu kanannya hancur berkeping-keping di tempat. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah di bawah seperti meteor, sama seperti lelaki tua di hadapannya. Ledakan. Debu dan asap mengepul, dan tanah runtuh. Sebuah kawah besar muncul di hadapan semua orang dalam sekejap. Dua battle scene terluka parah dalam satu gerakan. Adegan ini sangat mengejutkan semua orang hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Ekspresi Mu King juga kosong. Siapa yang menyangka hal seperti ini akan terjadi? Tiba-tiba. 754. Apa? Sekarang kamu marah karena terhina. Bukankah kamu sangat bangga pada dirimu sendiri ketika kamu bersekongkol melawanku? Qin Fei yang mencibir. Mu King terdiam. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa hubungan antara dia dan Qin Fei yang cepat atau lambat akan sampai pada titik ini, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi begitu cepat. Ya. Saya akui bahwa saya bersekongkol melawan Anda. Tapi aku benar-benar tidak punya niat jahat padamu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan mereka menjebakmu begitu saja. Mu King menghela nafas. Qin Fei yang mencibir dan berkata, Kalau begitu, bukankah aku harus berterima kasih karena kamu tidak membunuhku? Lupakan saja. Selama kamu pergi sekarang, kita tidak berhutang apapun pada satu sama lain. Kata Mu King. Mata Qin Fei yang menjadi dingin dan berkata, Aku tidak berhutang apapun padamu. Selain itu, jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Cepat atau lambat aku akan mencari tahu apa yang kamu dan Lu Xing Chen rencanakan. Jantung Mu King berdetak kencang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Kamu tidak mengerti. Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu dan Lu Xing Chen berusaha keras untuk memikatku ke sini? Qin Fei yang mencibir. Mu King mengerutkan kening dan berkata, Kamu terlalu banyak berpikir. Qin Fei yang melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Jangan bicara omong kosong dengan saya. Saya akan memberitahu Anda, jika Anda tidak berbicara selama sehari, saya akan memastikan hari Anda tidak menyenangkan. Kamu tidak masuk akal. Mu King sangat marah. Ledakan. Saat ini, dua orang menakutkan keluar dari tanah di bawah. Mengikuti dengan cermat. Kedua lelaki tua itu bergegas keluar dari tanah dengan niat membunuh, dan tubuh mereka berlumuran darah. Tuan muda, bunuh dia. Kedua pria itu memandang Mu King dan membungkuk. Tuan muda. Qin Fei yang terkejut. Identitas Mu King memang tidak sederhana. Mu King melirik mereka berdua, lalu menatap Qin Fei yang, matanya berkedip. Tidak baik. Tiba-tiba. Ekspresi master menara berubah drastis. Apa itu? Qin Fei yang bingung. Api petir surgawi telah disentuh oleh seseorang. Wajah Tuan menara muram seperti air. Dia telah menandatangani kontrak darah dengan api guntur surgawi, jadi selama seseorang menyentuh api guntur surgawi, dia akan dapat merasakannya dengan segera. Qin Fei yang berkata, kalau begitu cepat bunuh kedua anjing tua itu. Suara mendesing. Tatapan master pagoda menjadi dingin. Dia meraih tulang rusuknya dan bergegas menuju keduanya. Tuan muda, mohon pertimbangkan dengan cermat. Kedua lelaki tua itu berbicara kepada Muking lagi sebelum berbalik untuk melihat master pagoda. Wajah lama mereka dipenuhi permusuhan. Dentang. Tiba-tiba. Cahaya ilahi yang menyilaukan keluar dari dahi seorang lelaki tua. Itu adalah pedang. Panjangnya tiga kaki dan lebar tiga jari. Sepertinya itu terbuat dari lava, dan seluruh tubuhnya semerah api. Pedang itu melayang di udara di atas kedua lelaki tua itu, bergetar tanpa henti dan menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Segera setelah pedang itu muncul, aura suci yang luas dan kuat menyapu ke segala arah dan menyelimuti seluruh area. Ini. Qin Fei yang tercengang. Lelucon macam apa ini? Ini sebenarnya adalah artefak suci lainnya. Selain replika gerbang ruang waktu, klan Muking akan memiliki dua artefak suci. Kapan artefak suci menjadi begitu murah? Pada saat yang sama. Ketika master pagoda melihat pedang itu, dia merasa khawatir. Artefak suci sebanding dengan battle saint bintang sembilan. Mungkinkah tulang rusuk di tangannya cocok? Dia mulai ragu. Namun, ekspresinya masih sedingin es. Artefak suci memerlukan saint perang bintang sembilan untuk dihidupkan kembali. Sedangkan bagimu, kamu hanyalah orang suci pertempuran bintang satu. Jika kamu dengan paksa menghidupkan kembali artefak suci, hanya kematian yang menantimu. Apakah kamu berani? Dia mencibir dan matanya dipenuhi ejekan. Huh! Biarpun tidak hidup kembali, ketajaman artefak suci yang tak terkalahkan ini sudah cukup untuk mematahkan tulang rusuk di tanganmu. Salah satu lelaki tua itu mendengus. Dia meraih pedangnya dan menyerang ke depan. Dentang! Suara logam bergema ke segala arah, hampir merobek gendang telinga orang yang mendengarnya. Master Pagoda memandang orang tua itu dengan dingin dan bertanya, Kin Feiyang, bisakah kamu melakukannya? Ya! Jawab Kin Feiyang melalui telepati. Pemilik tulang rusuk itu adalah mantan kaisar, Mutianyang. Mutianyang adalah seorang ahli dari era yang sama dengan kaisar pertama. Kekuatannya pasti sudah mencapai puncak kesempurnaan. Oleh karena itu, Master Pagoda menyimpulkan bahwa tulang rusuknya tidak boleh kalah dengan artefak suci. Setelah mendengar jawaban Kin Feiyang, Master Pagoda akhirnya bisa tenang dan berusaha sekuat tenaga. Saat ini, baik Master Pagoda maupun lelaki tua itu saling menatap dengan aura yang mengesankan. Dalam waktu kurang dari tiga napas, keduanya bertemu. Mati! Hampir di saat yang bersamaan, keduanya meraum dan saling menyerang dengan tulang rusuk dan pedang. Dentang! Tulang rusuk dan pedang bertabrakan dengan keras, menyebabkan percikan api beterbangan dan menerangi langit. Pada saat yang sama, dengan mereka berdua sebagai pusatnya, gelombang pertempuran apokaliptik melanda segala arah. Kemana pun ia melewatinya, gunung-gunung raksasa itu runtuh seperti pohon-pohon layu. Suara gemuruh bergema di langit dan bumi. Kin Feiyang dan yang lainnya terlempar lagi seolah-olah mereka disambar petir. Darah muncrat dari mulut mereka. Adapun mereka yang melarikan diri dari kota Sky Thunder dan berkumpul di luar kota, lebih dari setengahnya terbunuh atau terluka dalam sekejap. Jeritan terdengar tanpa henti. Pada akhirnya, gelombang pertempuran sebenarnya menyebar hingga ratusan mil jauhnya dari kota Sky Thunder. Gunung dan sungai dalam jarak ratusan mil langsung rata dengan tanah. Sebenarnya ini sangat menakutkan. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup menyaksikan pertempuran antara Master Pagoda dan lelaki tua itu dengan Ngeri. Apakah ini kekuatan artefak suci? Seseorang harus mengetahuinya. Pedangnya belum pulih. Jika pulih, betapa mengejutkannya. Jika mereka terus bertarung seperti ini, semua orang di sini mungkin akan terlibat dan mati pada akhirnya. Dentang Jauh tinggi di langit. Master Pagoda dan lelaki tua itu sudah berada dalam kegilaan dan tidak mempertimbangkan hal ini sama sekali. Kin Feiyang berdiri di puncak gunung dan meminum pil penyembuhan. Dia mengangkat kepalanya dan memandang kedua orang itu. Perlahan-lahan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena saat ini, keduanya tidak bisa saling menekan dan bisa dianggap berimbang. Mungkinkah tebakannya salah? Kekuatan mutianyang ketika dia masih hidup tidak sekuat yang dia kira. Dentang Tapi tiba-tiba Di bawah benturan keras, pedang lelaki tua itu terbang dari tangannya dan terbang kekejauhan. Terlebih lagi, telapak tangan lelaki tua itu terkoyak dan darah mengucur. Bahkan seluruh lengannya gemetar. Jelas sekali. Telapak tangan lelaki tua itu terkoyak karena benturan antara pedang dan tulang rusuk. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak unggul dalam pertarungan dengan Master Pagoda. Tapi kemudian, Tatapan Kin Feiyang tertuju pada pedang itu. Itu karena pedang perang itu terbang ke arahnya. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk merebutnya, dengan artefak suci di tangannya, siapa yang akan dia takuti di masa depan? Penentu Dengan lompatan, dia menggunakan pantom steps dan bergegas menuju pedang. Cepat ambil artefak suci. Melihat ini, Mooking segera berteriak. Mendengar. Kedua lelaki tua itu terkejut dan buru-buru melihat ke arah pedangnya. Tiba-tiba, cahaya dingin yang kuat muncul di mata lama mereka. Orang yang bertarung dengan Master Pagoda segera melambaikan tangannya dan pedang terbang itu berputar di udara dan terbang kembali seperti kilat. Mati. Tapi di waktu yang sama. Master Pagoda mengambil kesempatan itu dan tiba-tiba mengangkat tulang rusuknya dan menghancurkan kepala lelaki tua itu. Dengan suara pecah, kepala lelaki tua itu meledak di tempat seperti semangka. Adegan berdarah itu sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Dia meninggal. Ekspresi Mooking dan lelaki tua lainnya juga langsung menjadi kosong. Dan pedang itu, ketika orang tua itu meninggal, berhenti di kehampaan dan tidak bergerak. Kesempatan bagus. Qin Feiyang dengan cepat bergegas maju. Tangan besarnya tiba-tiba terulur dan meraihnya di tangannya. Artefak suci. Dia menundukkan kepalanya dan melihat pedangnya. Matanya bersinar terang dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan memiliki artefak suci. Berengsek. Ketika Mooking sadar kembali, dia melihat pedang itu sudah ada di tangan Qin Feiyang. Dia segera menjadi cemas dan berteriak kepada lelaki tua lainnya, tunggu apalagi. Cepat ambil kembali artefak suci. Mengambil kembali. Qin Feiyang menatap Mooking dan berkata dengan sinis, kamu ingin mengambil kembali sesuatu yang sudah ada di tanganku. Setelah mengatakan itu. Dia menggigit jarinya dan dengan tegas meneteskan darahnya untuk mengklaim kepemilikan. Ketika orang tua itu meninggal, pedangnya berhenti bergerak. Dapat dilihat bahwa lelaki tua itu adalah orang yang mengendalikan artefak suci ini. Dan ketika lelaki tua itu meninggal, kontrak darah di pedang menghilang secara alami. Dengan kata lain, artefak suci ini sekarang tidak memiliki pemilik. Tentu saja. Kontrak darah di pedang pertempuran menghilang, dan Qin Feiyang berhasil meneteskan darahnya ke pedang itu untuk menjadi tuannya. Ini juga berarti sekarang dia resmi menjadi pemilik artefak suci ini. Sungguh suatu keuntungan yang tidak terduga. Ini sudah berakhir. Aku kehilangan artefak suci bahkan sebelum aku mendapatkan api guntur surgawi. Dan seorang petapa pertempuran mati. Saat aku kembali, aku pasti akan dipukuli sampai mati oleh ayah. Saat Qin Feiyang mengklaim kepemilikan pedang, Mu Qing lumpuh di udara, wajahnya penuh keputus asaan. Namun orang tua itu tidak menyerah. Seperti sambaran petir, dia bergegas menuju Qin Feiyang. Qin Feiyang masih sangat lemah dan tidak berani menghidupkan kembali artefak suci. Selama dia bisa mengambilnya kembali, dia bisa langsung menghapus kontrak darah di dalamnya. Qin Feiyang menatap lelaki tua itu dan berkata dengan nada menghina, bahkan tuanmu sudah menyerah. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Orang tua itu memandangnya dengan dingin dan berkata, serahkan segera dan orang tua ini akan menyelamatkan nyawamu. Apakah kamu sudah melupakan aku? Tapi sebelum dia selesai berbicara, suara yang menusuk tulang terdengar dari belakangnya. Wajah lelaki tua itu berubah dan dia buru-buru menoleh ke belakang. Dia melihat master pagoda memegang tulang rusuk dan bergegas mendekat dengan aura pembunuh. Bahkan jika aku mati, aku akan mengambil kembali artefak suci. Dia mengertakkan gigi dan terus berlari menuju Qin Feiyang. Pada saat yang sama, aura suci yang menakutkan menyelimuti Qin Feiyang. Biarku beritahu, kamu tidak hanya tidak bisa mengambilnya kembali, kamu juga akan kehilangan nyawamu. Qin Feiyang menyeringai. Kemudian, dia menghilang ke udara tanpa jejak setelah mengatakan itu. Hmm. Di mana dia? Orang tua itu berhenti di udara dan melihat sekeliling dengan heran. Idiot, apa kamu tidak tahu kalau dia punya benda dewa spasial? Hati-hati dengan punggungmu, Minggir. Pada saat ini, raungan marah Mooking terdengar. Di belakang, mata lelaki tua itu bergetar dan dia buru-buru menghindar ke samping. Tapi sudah terlambat. Master pagoda mengambil satu langkah ke depan, meraih tulang rusuknya dengan kuat, dan menghantamkannya ke bagian atas kepalanya. Ah! Jeritan menyedihkan tiba-tiba bergema di langit. Kepala lelaki tua itu meledak di tempat tanpa ketegangan apapun. Darah menodai langit. Idiot, kalian semua idiot. Melihat adegan ini, Mooking sangat marah hingga dia menjadi gila dan menghentakkan kakinya ke udara. Suara mendesing. Pada saat itulah Kinfei yang muncul. 755. Hapus. Haha. Mooking tertawa terbahak-bahak seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kamu masih belum yakin. Lelucon yang luar biasa. Kau membunuh dua biksu pertempuran klanku dan bahkan mencuri artefak suci klanku. Apakah menurutmu benda itu bisa dihapuskan? Mooking meraung. Kinfei yang terdiam. Dendam antara dia dan Mooking menjadi semakin dalam. Jika dia ingin menyelesaikan dendam ini, hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Ini tulang rusukmu. Saat ini, Master Pagoda berbalik dan menyerahkan tulang rusuknya kepada Kinfei yang. Ada sedikit rasa terima kasih di mata biru langitnya. Jika bukan karena bantuan Kinfei yang, apalagi melindungi api guntur surgawi, hidupnya akan menjadi masalah lain. Kinfei yang mengambil tulang rusuknya dan tersenyum pada Master Pagoda. Lalu, dia melihat ke arahmu King lagi. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Aku akan menyerahkan Mu King padamu. Aku akan pergi ke Pil Pagoda dan membunuh pria yang terluka itu. Master Pagoda meninggalkan kata-kata ini dan bergegas menuju gerbang Pil Pagoda. Ledakan. Tapi saat ini, aura mengerikan turun dan menyelimuti dunia ini. Hem. Master Pagoda berhenti dan memandang ke langit dengan heran. Kinfei yang segera mengangkat kepalanya dan menoleh. Langsung. Mata mereka bergetar. Pada saat ini, seorang lelaki tua sedang berdiri di langit. Orang tua itu berkulit kemerahan dan berambut putih. Tubuhnya kuat. Namun, dia tidak tinggi. Tingginya mungkin hanya sekitar 1,5 meter. Dia mengenakan jubah merah menyala. Dari penampilannya saja, lelaki tua ini sangat tidak mencolok. Namun, aura yang dia pancarkan bahkan lebih kuat dari Master Pagoda. Ada juga bekas kesuraman di antara alisnya yang tidak bisa dihilangkan. Mu Qing juga memandang lelaki tua itu dengan heran dan bertanya, Elder Seng, mengapa kamu ada di sini? Orang tua itu melirik Kinfei yang dan Mu Qing dan berkata, jika saya tidak datang, saya khawatir Anda pun akan mati di sini. Setelah mendengar ini, Mu Qing menundukkan kepalanya karena malu. Tuhan muda, sayalah yang memberi tahu penatu wa Seng untuk datang. Itu juga terjadi pada saat ini. Suara suram terdengar dari dalam pil tower. Mengikuti dengan cermat. Pria yang terluka itu bergegas keluar dari pintu pil pagoda dan terbang menuju Mu Qing seperti sambaran petir. Di tangannya, ada sekumpulan api ungu. Sebelumnya, setelah mendapatkan api petir surgawi, dia segera meninggalkan menara pil. Namun, ketika dia tiba di gerbang dan melihat dua orang suci pertempuran terbunuh, dia segera mengerti bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Karena itu, dia segera mengirim pesan kepada penatu wa Seng untuk meminta bantuan. Dia hanya berani muncul saat tuan tua Seng datang. Pada saat yang sama, ekspresi master pagoda tiba-tiba berubah ketika dia melihat api ungu di tangan pria berwajah bekas luka itu. Dia segera mengejarnya dan berteriak, tinggalkan api petir surgawi. Kamu mau mati? Tatapan lelaki tua di langit juga menjadi dingin. Dia sepertinya tidak bergerak sama sekali, tapi aura suci yang menakutkan mengalir seperti air terjun menuju master menara. Murid master menara menyusut, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Ledakan. Aura suci meledak ke tanah di bawah. Sebuah ledakan yang mengejutkan terjadi, mengakibatkan ledakan yang memekakkan telinga. Retakan. Ledakan. Di tanah di bawahnya, celah tak berdasar telah muncul. Dan retakan ini masih menyebar dengan cepat ke segala arah dengan kecepatan kilat. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, pemandangannya akan lebih mengejutkan. Saat ini, tanah dalam radius seribu mil seperti jaring laba-laba yang rusak. Sangat kuat. Melihat pemandangan ini, mata Kinfei yang menunjukkan sedikit kengerian. Orang ini tidak boleh dikalahkan dengan kekerasan. Melihat master pagoda hendak mengejar pria yang terluka itu, Kinfei yang buru-buru mengirimkan suaranya, Jangan gegabu, saya telah mengatur rencana cadangan, api petir surgawi tidak akan bisa melarikan diri. Hem. Master pagoda terkejut. Rencana cadangan apa? Kenapa dia tidak menyadarinya? Kinfei yang tersenyum dingin dan berteriak, lakukan. Apa maksudmu? Master pagoda semakin bingung. Mu King juga memandang Kinfei yang dengan heran. Jika itu orang lain, dia tidak akan peduli. Tapi dia sangat mengenal Kinfei yang. Setiap tindakan dan setiap perkataannya memiliki makna tersembunyi. Sebelum dia selesai berbicara, dua sosok tiba-tiba bergegas keluar dari aliran gunung tepat di bawah Mu King. Mereka adalah Fatso dan Wolf King yang telah menghilang. Seorang pria dan satu serigala menggunakan kecepatan ekstrim mereka, seperti dua pelangi dewa, dan mendarat di depan Mu King dalam sekejap mata. Kemudian, Fatso mengulurkan tangannya dan dengan kuat meraih tenggorokan Mu King. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Pada awalnya, Mu King juga mengira Fatso dan Wolf King telah pergi ke kastil, tapi siapa sangka mereka bersembunyi tepat di bawahnya, menunggu kesempatan untuk bergerak. Biarkan dia pergi. Penatua Seng adalah orang pertama yang sadar, dan matanya langsung melonjak karena niat membunuh. Ledakan. Aura suci yang menakutkan itu seperti kesengsaraan surgawi, dan meledak ke arah manusia dan serigala. Fatso menatap Elder Seng dan tersenyum. Orang tua, sebaiknya kamu segera menarik auramu, atau tuan gemuk akan membunuhnya. Beraninya kamu. Penatua Seng meraung. Mari kita lihat apakah tuan gemuk berani melakukannya. Fatso tersenyum dingin, dan kelima jarinya tiba-tiba menegang. Wajah Mu King tiba-tiba memerah. Pada saat yang sama, tangannya juga meraih lengan Fatso, dan dia meronta mati-matian. Melihat ini, wajah Penatua Seng sedikit berubah, dan dia segera menarik kembali yang mulia dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang anda inginkan. Kamu harus bertanya pada bosku. Fatso terkekeh. Bos. Penatua Seng mengerutkan kening dan bertanya, siapa bos anda? Omong kosong, tentu saja itu Qin Fei Yang. Fatso mengangkat alisnya dan berkata dengan marah. Penatua Seng segera menatap Qin Fei Yang, matanya berkilat dingin. Qin Fei Yang menciutkan lehernya dan berkata dengan sangat serius, jangan menakutiku dengan tatapan itu, oke. biar ku beritahu, aku orang yang sangat pemalu. Jika aku takut, aku mungkin akan melakukan sesuatu yang di luar batas. Saat dia berbicara, dia terbang menuju Wolf King dan Fatso. Master menara juga mengikuti di sampingnya. Dia juga sangat terkesan dengan metode dan temperamen Qin Fei Yang. Seseorang harus mengetahuinya. Penatua Seng itu bahkan lebih kuat darinya. Jika itu orang lain, mereka pasti sangat ketakutan. Tapi anak ini, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan dia bahkan berani menggodanya. Keberanian ini saja sudah cukup untuk membuat siapapun memujinya. Ketika Penatua Seng mendengar kata-kata ini, asap mengepul dari kepalanya. Dia jelas sangat marah. Dan pria yang terluka itu tidak terbang menuju Mu King lagi. Dia terbang ke belakang Elder Seng dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan dingin. Segera! Qin Fei Yang dan Master menara tiba di depan Fatso dan Wolf King. Qin Fei Yang memandang Mu King dan berkata sambil tersenyum, latar belakang keluargamu sangat kuat, bagaimana mungkin aku tidak memiliki rencana cadangan. Kamu kejam! Wajah Mu King muram. Kejam! Dalam hal kekejaman, aku bahkan tidak sekejam kamu. Setidaknya, aku tidak akan dengan sengaja membunuh begitu banyak nyawa di kota Sky Thunder. Qin Fei Yang mencibir. Mu King berkata dengan muram, yang lemah adalah mangsa yang kuat, apakah kamu tidak memahami prinsip ini? Tentu saja saya mengerti. Tapi bukan berarti yang kuat bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Teriak Qin Fei Yang. Mu King mengerutkan kening dan berkata, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu, katakan saja, apa yang kamu inginkan. Saya pikir Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Qin Fei Yang tersenyum menghina, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Penatua Seng, dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan api guntur surgawi. Penatua Seng terdiam. Jangan menantang kesabaranku. Meski kamu lebih kuat dariku, selama aku ingin bersembunyi, kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kata Qin Fei Yang. Penatua Seng menatap Qin Fei Yang dengan marah, mengertakkan gigi dan berkata, berikan padanya. Pria yang terluka itu berkata dengan cemas, Elder Seng, kamu tidak bisa. Namun sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, Penatua Seng berkata dengan marah, dapatkah api guntur surgawi dibandingkan dengan kehidupan Tuhan Muda. Berikan padanya. Tatapan pria yang terluka itu bergetar ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat api guntur surgawi, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Seseorang harus mengetahuinya. Untuk merebut api guntur surgawi, mereka tidak hanya kehilangan artefak suci, mereka juga kehilangan dua orang suci perang. Tidak mudah mendapatkannya, tapi sekarang mereka harus mengirimkannya kembali. Lalu bukankah kerugian mereka tidak ada artinya? Namun, Penatua Seng benar. Tidak peduli betapa pentingnya api guntur surgawi, itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan Muda. Mendesah. Dia menghela nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya yang besar yang memegang api guntur surgawi. Api guntur surgawi terbang dari tangannya dan terbang menuju Kinfei Yang dan yang lainnya. Kinfei Yang, terima kasih. Master Pagoda memandang Kinfei Yang dengan penuh rasa terima kasih. Hari ini, orang ini sangat membantunya. Tidak apa. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Fatso tertegun dan berkata, Bos, apakah Anda benar-benar akan mengembalikannya padanya? Kita tidak bisa berselisih dengannya sekarang. Kalau tidak, kita akan berada dalam situasi di mana kita akan diserang dari kedua sisi. Kinfei Yang diam-diam berkata. Fatso mengerutkan kening tanpa terlihat, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Api guntur surgawi seperti aliran cahaya ungu yang indah, membelah langit, semakin dekat ke Kinfei Yang dan yang lainnya. Namun perubahan terjadi lagi. Desir. Sosok putih muncul dari udara tipis, berkedip ke arah api guntur surgawi seperti kilat, dan kemudian meraihnya di tangannya. Siapa ini? Entah itu Kinfei Yang dan yang lainnya, atau Old Seng dan yang lainnya, pada saat ini, cahaya tajam keluar dari mata mereka. Tetapi ketika sosok putih itu mengungkapkan penampilan aslinya, wajah Kinfei Yang dan yang lainnya berubah. Itu adalah wanita cantik, rambut panjangnya yang lembut diikat tinggi, dan gaun seputih saljunya bersih, tampak anggun dan mewah. Itu benar. Orang ini adalah Nyonya misterius. Kinfei Yang bertanya dengan heran, mengapa kamu ada di sini? Desir. Sebelum suaranya menghilang, dua sosok lainnya terbang ke langit. Mereka adalah lelaki kekar dan lelaki tua berkulit ular. Tentu saja, Nyonya tahu. Karena Nyonya menduga Anda akan datang ke kota Sky Thunder. Jadi, setelah Anda melarikan diri, Nyonya meminta kami menunggu Anda di sini. Dan kabar kemunculanmu sengaja kami bocorkan. Keduanya mencibir. Kinfei Yang memandang mereka berdua, lalu menatap wanita cantik itu, dan mengerutkan kening, apakah kamu benar-benar akan terus menggangguku seperti ini? Wanita cantik itu hanya memandangnya dengan acuh tak acuh, lalu menatap Master Pagoda dan tersenyum, lama tidak bertemu Anda. Master Pagoda mengerutkan kening dan memandang wanita cantik itu dengan curiga. Sudahkah kamu lupa? Tahun itu, akulah yang menyelamatkan Kinfei Yang dari tanganmu. Kata wanita cantik itu. Jadi itu kamu. Cahaya dingin melintas di mata guru pagoda, dan dia berkata dengan suara yang dalam, lalu mengapa kamu merebut api guntur surgawi sekarang? Selama itu adalah sesuatu yang diinginkan Kinfei Yang, apapun itu, aku akan merebutnya. Itulah alasannya. Wanita cantik itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Betelki melonjak ke dalam api guntur surgawi, secara langsung menghapus kontrak darah di dalamnya. Engah. 756. Pada saat yang sama, gelombang keterkejutan melonjak di hatinya. Dia benar-benar menghapus kontrak darahnya dengan mudah. Seberapa kuatkah wanita ini? Kemudian, dia menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, tujuanmu juga adalah api guntur surgawi. Ya. Kinfei Yang tidak menyangkalnya. Karena saat ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. He he. Master Pagoda tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang ini semua ada di sini demi api guntur surgawi. Bahkan jika dia berhasil mengusir Muking, masih ada serigala lapar yang mengintai di sampingnya, menunggu kesempatan untuk bergerak. Dengan kata lain, tidak peduli apa, dia tidak bisa menjaga api guntur surgawi hari ini. Kinfei Yang menghela nafas dalam-dalam dan tidak bisa tidak bersimpati dengan Master Pagoda. Faktanya, api guntur surgawi tidak begitu penting baginya sekarang. Apa yang sebenarnya membuat dia penasaran adalah apa yang tersembunyi di dalam api guntur surgawi. Tiba-tiba, Master Pagoda memandang wanita misterius itu lagi dan berkata, saya tidak mengerti. Karena Anda menyelamatkan Kinfei Yang saat itu, mengapa Anda melawannya sekarang? Mata wanita misterius itu bersinar dengan cahaya yang tajam dan berkata, karena dia membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Kinfei Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Kamu ingin aku mengikutimu? Tidakkah kamu ingin memanfaatkanku? Ya, aku mengakuinya. Tapi sekarang, kamu tidak lagi berharga bagiku. Itulah mengapa aku di sini kali ini untuk mengirimmu ke neraka. Niat membunuh wanita misterius itu muncul. Jari telunjuk rampingnya menunjuk ke udara, dan aura suci yang menakutkan tiba-tiba meraung, menyerbu ke arah Kinfei Yang. Dia tidak akan peduli dengan hidup atau matimu King. Di matanya, hanya ada Kinfei Yang, Fatso, dan Wolf King. Tetapi hanya karena dia tidak peduli, bukan berarti Penatua Seng dan pria yang terluka itu juga tidak peduli. Karena Mu King masih di tangan Fatso. Jika Kinfei Yang dan yang lainnya terbunuh, Mu King juga akan mati. Ledakan. Penatua Seng segera bergerak dan membubarkan aura suci wanita misterius itu. Siapa kamu? Beraninya kamu merusak rencanaku. Wanita misterius itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Pak Tuaseng. Pak Tuaseng berkata dengan tegas, saya tidak peduli jika Anda membunuh Kinfei Yang, tetapi Anda tidak dapat menyentuh Tuan Muda. Tuan Muda. Wanita misterius itu tercengang. Pak Tuaseng berkata dengan suara rendah, Nyonya, Anda baru saja tiba, jadi Anda mungkin tidak tahu bahwa Mu King adalah Tuan Muda mereka. Siapa Mu King? Nyonya itu curiga. Itu dia. Mereka juga di sini untuk merebut api petir surgawi. Pak Tua Kulit Ular berkata dengan hormat sambil menunjuk ke arah Mu King yang sedang ditahan oleh Fatso. Nyonya misterius itu memandang Mu King dengan sedikit keheranan di matanya. Ia berkata, bahkan seorang saint pertempuran bintang delapan memanggilmu dengan sebutan Tuan Muda. Identitasmu tidaklah sederhana. Apa? Kalau begitu, Elder Seng adalah seorang battle saint bintang delapan. Mata Kinfei Yang dan yang lainnya bergetar. Ini benar-benar keberadaan yang tak terkalahkan. Fatso mengirimkan suaranya, Bos, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus melarikan diri secepat mungkin. Kinfei Yang mengangguk. Hanya Penatua Seng saja yang bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Dengan Nyonya misterius ini, tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Suara mendesing. Tanpa ragu, dia membuka portal. Mencoba lari. Nyonya misterius itu tersenyum menghina. Dengan jentikan lengan bajunya, aura suci langsung meledak ke portal. Kinfei Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang Penatua Seng di langit. Dia berteriak, Jika kamu ingin Mu King hidup, segera hentikan dia. Apakah menurutmu aku idiot? Penatua Seng mencibir. Ledakan. Sebelum suaranya menghilang. Portal itu hancur oleh aura suci Nyonya misterius. Tatapan Nyonya misterius itu berbalik dan tertuju pada Kinfei Yang, Fatso, dan Wolf King. Dia berkata, Hari ini, tidak ada di antara kalian yang akan pergi. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Master Pagoda di samping tiba-tiba mengambil tindakan dan menangkap Raja Serigala. Dia berteriak, Jika kamu ingin mati, maka hari ini kita semua akan mati bersama. Bajingan. Kinfei Yang sangat marah. Dia menatap Master Menara dengan murung dan berkata, Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah lama mati. Jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Bukankah kamu menyelamatkanku untuk api guntur surgawi? Master Menara mencibir. Kinfei Yang berkata dengan marah, tetapi saya tidak mengatakan bahwa kita harus merebut api guntur surgawi. Jangan perlakukan aku seperti orang idiot. Master Menara mendengus dingin. Kinfei Yang sangat marah. Jika dia tahu dari awal, dia tidak akan membantu wanita ini. Situasi saat ini cukup rumit. Mu King berada di tangan Fatso, Raja Serigala berada di tangan Master Menara, dan api guntur surgawi berada di tangan Nyonya Misterius. Tapi ada satu orang yang tidak terkendali, dan itu adalah Nyonya Misterius. Apakah itu kelompok Kinfei Yang, kelompok Mu King, atau Master Menara, tidak satupun dari mereka dapat mempengaruhinya. Melihat Kinfei Yang dan orang lain yang saling menahan, Nyonya Misterius itu memiliki sedikit senyuman di matanya. Melihat senyuman Nyonya Misterius itu, rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hati setiap orang. Penatua Seng berkata melalui telepati, Kinfei Yang, selama Anda bersedia melepaskan Tuan Muda, orang tua ini berjanji untuk membantu Anda melarikan diri dari tempat ini. Jangan perlakukan aku seperti orang idiot. Jika aku benar-benar melepaskan Mu King, aku khawatir orang pertama yang akan kamu bunuh adalah aku. Kinfei Yang menyelinap diam-diam. Itu tidak akan terjadi. Orang tua ini sebaiknya mengatakan yang sebenarnya padamu. Tingkat kultivasi wanita itu lebih kuat dariku. Dia pastilah seorang biksu pertempuran bintang sembilan atau bahkan lebih tinggi lagi. Jika kita terus menahannya seperti ini, pada akhirnya kita pasti akan mati di tangannya. Penatua Seng berkata pada dirinya sendiri. Apa? Hati Kinfei Yang bergetar. Nyonya misterius itu begitu kuat. Desir. Itu juga terjadi pada saat ini. Nyonya misterius itu maju selangkah dan berjalan menuju Kinfei Yang selangkah demi selangkah. Langkahnya sangat lambat. Gaun panjangnya berkibar tertiup angin, dan rambut hitamnya menari tertiup angin. Dia seperti peri dari surga kesembilan yang turun ke dunia vana, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Fatso berkata dengan cemas, Bos, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Elder Seng tidak akan membiarkan dia bergerak. Kinfei Yang berkata pada dirinya sendiri. Selama Mu King masih di tangannya, anggota klan Mu King akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Mendengarnya. Cahaya dingin muncul di mata Fatso. Dia tiba-tiba berbalik dan menghadap Nyonya misterius itu, menempatkan Mu King di depannya. Berengsek. Melihat Fatso menggunakan Mu King sebagai perisai, ekspresi Penatua Seng dan pria yang terluka itu berubah. Penatua Seng segera memandang Nyonya misterius itu dan berteriak, Jika Anda berani menyakiti Tuan Muda, keluargamu pasti tidak akan melepaskan Anda. Keluargamu. Nyonya misterius itu tercengang. Dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Keluargamu yang mana? Penatua Seng berkata dengan arogan, Tidak peduli keluargamu yang mana. Singkatnya, Anda tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Apakah begitu? Nyonya misterius itu tersenyum, tetapi sedikit rasa dingin muncul di matanya. Suara mendesing. Tapi tiba-tiba, sosok lain melonjak ke langit dari aliran gunung di bawah. Dengan kecepatan kilat, dia menangkap pria kekar dan pria tua berkulit ular di belakang Nyonya misterius. Siapa ini? Semua orang terkejut dan melihat ke atas. Ternyata itu adalah penguasa kota-kota Sky Thunder. Penguasa kota melirik Kinfei Yang dan menatap Nyonya misterius itu. Ia berteriak, tinggalkan api guntur surgawi dan segera keluar dari kota guntur langit. Jika tidak, saya akan membunuh mereka. N. Nyonya misterius itu tercengang. Dia berbalik dan menatap penguasa kota. Sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Langsung. Murid Kinfei Yang mengerut. Dia berkata melalui transmisi suara, Jangan khawatirkan kami. Lari. Penguasa kota tercengang. Dia bertanya dengan bingung, Rakyatnya ada di tanganku. Mengapa kita harus lari? Kamu tidak memahaminya. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Cepat. Kinfei Yang berteriak dengan cemas. Apa? Ekspresi tuan kota berubah. Nyonya, selamatkan kami. Pada saat yang sama. Lelaki kekar dan lelaki tua berkulit ular itu juga memohon bantuan pada Nyonya misterius itu karena ketakutan. Mereka hanyalah kaisar perang, dan penguasa kota adalah sekte perang bintang dua. Jika mereka ditangkap oleh penguasa kota, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Nyonya misterius memandang mereka berdua dengan ekspresi yang sangat dingin. Dia memandang ke arah penguasa kota dan tertawa. Kamu benar-benar tidak takut mati. Saya. Penguasa kota takut. Yang paling saya benci adalah ancaman. Dan mereka yang pernah mengancamku, tanpa kecuali, semuanya meninggal dengan mengenaskan. Nyonya misterius itu tertawa. Setelah dia selesai berbicara, tatapannya menjadi dingin. Berikutnya. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Kekuatan suci yang besar dan perkasa meraung, langsung menenggelamkan penguasa kota dan pria kekar. Ah. Diiringi oleh tiga jeritan sedih, penguasa kota dan dua lainnya segera memercihkan darah mereka ke udara. Dasar iblis wanita terkutuk. Qin Fei Yang dan Master Pagoda meraung pada saat bersamaan. Hem. Nyonya misterius itu tercengang. Mu King, Penatua Seng, dan pria yang terluka juga memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Penguasa kota terbunuh, jadi masuk akal jika Master Pagoda marah. Bagaimanapun, mereka telah bersama selama bertahun-tahun, jadi ada tingkat kasih sayang tertentu di antara mereka. Tapi apa hubungannya Oman Qin Fei Yang dengan dia? Qin Fei Yang tersenyum sedih, memandang Mu King dan berkata, apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana saya bisa mengetahui identitasmu? Mu King mengangguk, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan heran, apakah dia membantumu? Itu benar. Dia memeriksa semua orang yang berpartisipasi dalam penilaian kali ini. Pada akhirnya, dia hanya mengetahui bahwa hanya kamulah satu-satunya yang memiliki identitas abnormal. Dia bahkan secara pribadi pergi ke suku Tang untuk menyelidiki, dan menemukan bahwa tidak ada orang seperti Tang Hai. Itulah sebabnya aku mengarahkan pandanganku padamu. Kata Qin Fei Yang. Wajah Mu King membeku, jadi ternyata identitasnya terbongkar karena penguasa kota. Master Pagoda di sebelahnya mengerutkan kening, jadi, dia telah dibeli olehmu. Aku memaksanya. Tapi kenapa dia begitu bodoh? Dia bisa saja duduk santai dan menonton. Kenapa dia membantuku? Wajah Qin Fei Yang penuh kesakitan. Master Pagoda terdiam. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan sangat kesakitan pada orang yang baru dia temui. Pria ini memang orang yang setia dan saleh. Astaga! Qin Fei Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap nyonya misterius itu, dan berkata-kata demi kata, saya berjanji, Anda akan menyesalinya. Nyonya misterius itu mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bagaimana bisa orang yang akan mati mengatakan kata-kata seperti itu. Tidakkah menurutmu itu lucu? Kalau begitu sebaiknya jangan biarkan aku kabur. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin, dan dia melambaikan tangannya, siap memasuki kastil bersama Master Pagoda dan Mu King. Tapi nyonya misterius itu sepertinya mengharapkan Qin Fei Yang melakukan hal ini. Ledakan. Kekuatan suci meletus, menutupi langit dan bumi, dan langsung memenjarakan Qin Fei Yang dan yang lainnya di dalam kehampaan. Pergi ke neraka. Segera setelah. Nyonya misterius itu berteriak dengan dingin. Qin Fei Yang dan yang lainnya segera merasakan bahwa kekuatan suci yang memenjarakan mereka mulai meremas tubuh mereka dengan gila-gilaan. Jelas sekali. Nyonya misterius ingin membuat mereka meledak dan mati. Ah! Mu King, Wolf King, dan Fatso tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Darah terus muncrat dari pori-pori seluruh tubuh mereka. Dalam sekejap, semua orang berlumuran darah, termasuk Qin Fei Yang dan Master Pagoda. Tidak baik. Cepat beri tahu Patriar. Aku akan pergi dan menahannya. Melihat ini. 757. Kepala Keluarga. Wanita misterius itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Penatua Seng dan sedikit mengernyit. Jika seorang anggota klan begitu kuat, lalu seberapa kuatkah Patriarknya? Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Kekuatan suci itu seperti air terjun yang meluncur ke arah pria yang terluka itu seperti kilat. Pria yang terluka itu mengeluarkan kristal gambar ketika dia merasakan kekuatan suci yang menakutkan. Ekspresinya berubah drastis saat dia dengan cepat berbalik dan lari. Jangan pernah memikirkannya. Melihat ini. Penatua Seng, yang sedang menyelam, meraung dengan marah saat cahaya hitam keluar dari punggungnya. Itu juga merupakan jiwa pertarungan humanoid. Itu hampir persis sama dengan jiwa pertarungan dua lelaki tua yang dibunuh oleh Master Pagoda. Penampilan sebenarnya dari jiwa pertempuran tidak dapat dilihat dengan jelas, tapi tingginya lebih dari 100 kaki, seperti Dewa Roh Raksasa. Kemampuan bawaan, jari Dewa Iblis. Jiwa pertempuran humanoid mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Ledakan. Sinar cahaya hitam tiba-tiba muncul, membawa aura destruktif saat itu meledak menuju kekuatan suci. Namun cahaya hitam tidak mampu menghentikan kekuatan suci. Sebaliknya, cahaya hitam dihancurkan oleh kekuatan suci. Engah. Pada saat yang sama, Penatua Seng juga memuntahkan seteguk darah saat tubuh lamanya terbang seperti meteorit. Ah. Akhirnya. Pria yang terluka itu juga tidak melarikan diri. Diiringi dengan jeritan melengking, dia dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan suci, bahkan tidak meninggalkan mayat. Namun wanita misterius itu menutup mata terhadap hal ini. Tatapannya tertuju pada jiwa pertarungan humanoid di atas Elder Seng. Pada awalnya, ketika dia melihat jiwa pertempuran, ekspresinya sedikit lamban dan tatapannya agak linglung. Tapi segera setelah itu, niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Jadi kamu berasal dari keluargamu. Dia berkata dengan dingin, matanya suram dan menakutkan. Kamu tahu. Penatua Seng terkejut. Yang lain tidak tahu, tapi bukan berarti saya tidak tahu. Kalian dari keluargamu pantas mati. Segera setelah dia selesai berbicara. Lengan wanita misterius itu meledak, kelima jarinya tertekuk seperti cakar elang saat dia mengulurkannya di udara. Ledakan. Aura mengejutkan muncul dan meraung ke arah Elder Seng. Aura yang sangat kuat. Kamu memang raja perang. Ekspresi Elder Seng berubah saat dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Wanita misterius itu tersenyum dingin saat auranya meraung di langit, langsung memenjarakan penatua Seng di udara. Mati. Berikutnya. Dia mengepalkan tangannya. Pak Tua Seng, yang telah ditahan, segera menjerit sedih dan meledak di tempat. Ini terlalu menakutkan. Hati Kinfei yang dan yang lainnya bergetar. Seorang malaikat pertempuran bintang delapan terbunuh dalam sekejap begitu saja. Sejauh mana tingkat kultivasi wanita ini. Suara mendesing. Setelah membunuh Old Seng, Nyonya misterius itu menoleh ke Mu King dan bertanya, apakah anda tuan muda dari keluargamu? Mu King juga sangat bingung. Kali ini, bukan hanya orang-orang yang dibawanya yang musnah, bahkan penatua Seng pun meninggal secara tragis di tempat. Apalagi kalau dilihat dari sikap wanita ini, dia pasti punya dendam yang mendalam dengan keluargamu. Siapa yang bisa menyelamatkannya sekarang? Nyonya misterius itu tak terus bertele-tele. Dia melambaikan tangannya, dan tangan raksasa yang menutupi langit muncul. Mati. Mengikuti teriakan pelannya, tangan raksasa itu tiba-tiba menamparkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tidak beruntung. Qin Fei Yang, Fatso, Wolf King, Master Pagoda, dan Mu King dikirim terbang di tempat. Darah berceceran dan mewarnai kekosongan menjadi merah. Bang. Gemuruh. Pada akhirnya, beberapa dari mereka menabrak pegunungan yang jaraknya ratusan mil. Beberapa gunung raksasa runtuh di tempat. Bumi bergetar hebat. Sekelompok orang semuanya terkubur di bawah kerikil dan tanah. Hah. Nyonya misterius itu mengangkat kepalanya dan mendengus dingin saat dia terbang. Hanya ketika Nyonya misterius itu menghilang barulah para penyintas yang beruntung di kota Sky Thunder menghela nafas lega. Namun, keterkejutan di mata mereka tidak hilang dalam waktu lama. Itu terlalu menakutkan. Entah itu Pak Tuaseng atau Nyonya misterius, mereka hanyalah eksistensi seperti dewa. Dalam waktu kurang dari setengah hari. Berita tentang kota Guntur Langit dihancurkan, Qin Fei Yang dan yang lainnya terbunuh, dan api Guntur Langit dirampok menyebar ke semua suku besar. Semua orang mendidih karena kegembiraan. Mereka semua bertanya-tanya siapa Nyonya misterius ini, yang sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Dalam tiga hari ini, banyak orang datang ke kota Sky Thunder untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak dapat mendekat. Karena masih ada sisa-sisa pertarungan antara Pak Tuaseng dan Nyonya misterius di kehampaan sini. Meskipun ini hanyalah akibat dari pertempuran, bahkan Kaisar Perang pun akan hancur berkeping-keping jika dia mendekat. Orang hanya bisa melihat pagoda kuno yang terletak di reruntuhan dari jauh. Itu adalah pagoda Pil. Setelah pertempuran yang mengerikan itu, Pil pagoda masih utuh. Itu terlalu ajaib. Dan pagi ini, di suatu reruntuhan, sebuah lengan tiba-tiba muncul dari tanah. Jika seseorang melihatnya sekarang, mereka pasti akan ketakutan. Karena lengan itu pucat dan tidak berdaya, berlumuran darah, seperti tangan orang mati. Sekilas, tampak seperti orang mati sedang merangkak keluar dari tanah. Segera. Seorang pemuda dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor merangkak keluar dari tanah. Di mana ini? Dia berbaring di tanah dan melihat sekeliling, matanya penuh kebingungan. Namun, ketika dia melihat Pil pagoda, jejak kebingungan merayapi wajahnya yang lemah. Setelah itu, kejutan di wajahnya digantikan oleh kegembiraan. Itu adalah pagoda Pil. Aku belum mati. Pemuda itu segera berbaring di tanah dan menatap langit yang gelap sambil terengah-engah. Perlahan-lahan, jejak kecurigaan muncul di matanya. Bahkan patu aseng mati di tangannya misterius, bagaimana mungkin dia tidak mati. Benar. Di mana Fatso dan Wolf King? Pemuda itu tiba-tiba bergidik, berbalik dan bangkit, dan mulai mencari direruntuhan. Itu benar. Orang ini adalah Qin Fei Yang. Selama tiga hari terakhir, dia koma. Ketika dia bangun, dia mengira dia sudah masuk neraka. Tetapi ketika dia merangkak keluar dari tanah dan melihat Pil pagoda, dia menyadari bahwa dia tidak mati sama sekali. Karena dia belum mati, maka Fatso dan Serigala bermata putih juga belum mati. Namun, setelah mencari dalam radius puluhan mil, dia tidak dapat menemukan Fatso dan Wolf King. Apakah mereka sudah mati? Qin Fei Yang bergumam, terbaring lemah di tanah, wajahnya yang pucat dipenuhi kesedihan dan keputusasaan. Bagaimana Fatso dan Wolf King masih bisa hidup di hadapan serangan habis-habisan nyonya misterius itu? Tapi pertanyaannya adalah, kenapa dia masih hidup? Dia samar-samar ingat bahwa ketika dia dipukul oleh tangan raksasa itu, kesadarannya menghilang di tempat. Dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Gedebuk. Tiba-tiba, tak jauh di belakangnya, samar-samar terdengar suara langkah kaki. Siapa ini? Qin Fei Yang tiba-tiba menoleh untuk melihat. Puluhan meter di belakangnya, ada bukit pecah. Suara langkah kaki terdengar dari balik bukit kecil. Dia segera bangkit dan berjalan diam-diam. Ketika dia sampai di bukit dan dengan hati-hati melihat ke atas, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Ia melihat di balik bukit, ada seseorang yang berjalan terlatih-tatih ke arahnya. Orang ini gemuk. Tubuhnya juga berlumuran darah, dan langkah kakinya lemah. Lebih-lebih lagi. Dia juga melihat sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. Jika ini bukan Fatso, siapa lagi yang bisa melakukannya? Bos, Saudara Serigala, di mana kamu? Tuan gemuk belum mati, bagaimana mungkin kamu mati? Saat dia mencari, dia bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya yang gemuk juga penuh dengan keputus asaan dan kesengsaraan. Hati Kinfei yang menghangat, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya, Sialan, aku di sini. Suara ini. Semangat Fatso terangkat, dan dia melihat ke arah suara itu. Ketika dia melihat Kinfei yang berdiri di samping bukit, wajahnya dipenuhi ekstasi. Bos, Tuan gendut tahu kamu tidak akan mati. Fatso segera bergegas mendekat. Tetapi karena dia sangat gembira, dia tidak memperhatikan batu di bawah kakinya dan tersandung kerikil. Dengan keras, dia terjatuh di tempat dengan hidung berdarah dan mata bengkak. Wajah tampan Tuan gemuk. Fatso juga tiba-tiba berteriak kesakitan. Aneh. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berlari mendekat dan membantu Fatso berdiri. Bos, bagus sekali kamu tidak mati. Fatso datang dan memeluk Kinfei yang. Air mata dan imusnya mengusap seluruh tubuh Kinfei yang. Baiklah-baiklah. Seorang pria menangis, bukankah itu memalukan? Kinfei yang berkata tanpa daya. Siapa bilang pria tidak bisa menangis? Fatso mengerutkan bibirnya, melepaskan Kinfei yang, dan berkata, Kamu tahu. Saat aku turun dari tanah tadi, Aku sangat takut kalian semua mati. Kinfei yang menepuk bahu Fatso dan menghela nafas, Aku mencarimu sebelumnya. Apakah kamu melihat serigala bermata putih? Tidak. Fatso menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Kinfei yang terdiam beberapa saat, Dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, kita berdua masih hidup, Momok itu pasti tidak akan mati. Ya. Orang baik tidak berumur panjang, Tapi Momok hidup ribuan tahun. Fatso mengangguk. Kinfei yang memaksakan senyum dan berkata, Ayo pergi dan mencarinya. Apa maksudmu? Bagaimana aku bisa menjadi Momok? Namun sebelum mereka berdua sempat melangkah, Sebuah suara marah terdengar di reruntuhan tak jauh dari situ. Mendengar. Kinfei yang dan Fatso sangat gembira. Mereka dengan cepat berbalik dan melihat retakan Yang tak terhitung jumlahnya di tanah di depan mereka. Dan tepat di samping salah satu retakan, Wolfking seukuran telapak tangan sedang berbaring di atas kerikil, Menatap mereka dengan marah. Saudaraku, Tuan gendut sangat merindukanmu. Fatso segera membuka tangannya dan berlari menuju Wolfking. Enyah. Sederet garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Wolfking. Fatso sialan ini benar-benar menjijikan. Senyuman di wajah Kinfei yang saat ini juga tidak tersamarkan. Tidak peduli apapun yang terjadi, Semua orang masih hidup, Dan itu lebih baik dari apapun. Kedua pria dan satu binatang berkumpul. Wolfking berkata dengan curiga, Aneh, kenapa kita tidak mati? Aku juga bertanya-tanya. Kinfei yang mengerutkan kening. Apa yang perlu ditanyakan? Itu pasti karena Tuan Gemuk terlalu tampan, Dan Raja Neraka Enggan mengambil nyawa kecil Tuan Gemuk. Kalian semua mendapat manfaat dari kejayaan Tuan Gemuk. Fatso tertawa. Pergilah. Kinfei yang dan Raja Serigala tidak bisa menahan diri Untuk tidak menatap tajam ke arah Fatso. Mereka telah melihat orang yang tidak tahu malu, Tetapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Apakah kepala gendut dan telinga besar ini hampir mendekati tampan? Fatso mengatupkan bibirnya dan berkata, Kalau begitu beritahu aku alasannya. Tidak mungkin wanita itu sengaja menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuh kita, bukan? Hmm. Kinfei yang dan Raja Serigala tercengang. Mungkinkah itu benar-benar mungkin? 758. Fatso melihat reaksi pria dan Serigala itu, Wajahnya berkedut, Dan berkata, Kalian tidak benar-benar percaya bahwa dia penyanyang, bukan? Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam, Tidak sulit untuk menilai apakah dia penyanyang atau tidak. Bagaimana? Fatso dan Wolfking memandangnya dengan heran. Saat itu, Kami diserang bersama dengan Master Pagoda dan Mu King. Jika Master Pagoda dan Mu King meninggal, Itu membuktikan bahwa wanita misterius itu memang menunjukkan belas kasihan. Di sisi lain, Mungkin ada alasan lain. Kata Kinfei yang. Fatso berpikir sejenak, Lalu mengangguk, Masuk akal, Tapi di mana kita akan menemukannya sekarang? Pada waktu itu, Meskipun mereka diserang bersama-sama, Pada akhirnya mereka semua bubar. Lebih-lebih lagi, Keduanya pasti terkubur di bawah tanah seperti mereka. Di area seluas itu, Menemukan dua orang di bawah tanah sama dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Itu tidak sulit. Kinfei yang tersenyum, Menoleh untuk melihat Wolfking, Dan berkata, Sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan kahlianmu. Hmm. Fatso memandang Wolfking dengan curiga. Tiba-tiba, Seolah dia sedang memikirkan sesuatu, Dia menepuk keningnya dengan kesal dan tertawa, Saudara Serigala, Cepat tunjukkan hidung anjingmu. Aduh. Mata Wolfking bersinar dengan cahaya dingin, Dan langsung menggigit pantat Fatso, Menyebabkan Fatso meringis kesakitan. Jika kamu berani berbicara kasar lagi, Berhati-hatilah agar aku menggigitmu. Wolfking memandang Fatso dengan tidak ramah, Lalu berbalik dan melihat sekeliling. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Perlahan mengikuti di belakang Wolfking. Raja Serigala menggosok pantatnya yang berdarah Dan mengerang saat ia mengikuti mereka. Sesaat kemudian, Wolfking berhenti di depan tumpukan puing Dan berkata, Ada bau darah Master Pagoda di sini, Dia seharusnya ada di sini. Qin Fei Yang segera melambaikan tangannya, Dan embusan angin bertiup, Langsung menyapu puing-puing. Langsung. Sosok berdarah memasuki garis pandang Dua manusia dan satu Serigala. Itu benar-benar Master Pagoda. Namun, saat ini, Pakaiannya compang kemping, Auranya benar-benar hilang, Dan darah di sekujur tubuhnya sudah membeku. Qin Fei Yang berkata, Cepat, lihat. Fatso berjalan ke depan dan berjongkok Di samping Tower Master, Memeriksa denyut nadi dan detak jantungnya. Perlahan-lahan. Dia mengerutkan kening dan kemudian Memusatkan pikirannya pada bagian utama Pagoda. Setelah pemeriksaan cermat, Fatso menghela nafas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang Dan berkata, Mati. Penyebab kematiannya adalah Hancurnya lautan kesadarannya. Kami diserang pada saat yang sama. Dia meninggal, Tapi kami masih hidup. Selain itu, Dia adalah seorang sein pertempuran bintang satu. Dia jauh lebih kuat dari kita. Bukankah ini membuktikan bahwa Wanita itu menunjukkan belas kasihan? Serigala Raja berkata dengan suara yang dalam. Suasana hati Qin Fei Yang Tiba-tiba menjadi sangat berat. Mampu bertahan hidup secara alami adalah hal yang baik, Tetapi diikuti dengan kekhawatiran. Mengapa Nyonya Misterius ini tidak membunuh mereka? Apakah dia merencanakan sesuatu? Pada saat ini, Fatso mengulurkan tangannya Dan melepas topeng rusak di wajah Master Menara. Wajah pucat tiba-tiba muncul di depan matanya. Hanya pada saat inilah dua manusia Dan satu serigala melihat penampakan sebenarnya Dari Master Menara. Fitur wajahnya sangat indah dan indah. Kulitnya juga selembut dan sehalus lemak daging kambing. Dia seperti kecantikan tidur, Berbaring dengan tenang di tanah. Wanita cantik meninggal seperti ini. Sayang sekali. Fatso menghela nafas dalam-dalam Dan mengambil tas kiankun milik Master Menara. Dia bangkit dan melambaikan tangannya. Tanah di sekitarnya berguling dan mengubur Master Menara. Sungguh disayangkan. Wolf King menganggup dan menatap Fatso. Dia bertanya dengan curiga, Mengapa kamu mengambil tas kiankunnya? Kamu tidak mengerti. Orang ini adalah Master Menara Menara Pil Kota Guntur Langit. Mungkin ada beberapa informasi tentang Menara Pil di tas kiankunnya. Fatso tertawa. Itu benar. Raja serigala menganggup. Mata Kinfei yang berbinar. Dia berkata, Ayo kita periksa tas kiankun nanti. Ayo temukan mu king dulu. Retakan. Tapi sebelum dia selesai berbicara. Suara tajam terdengar dari kiri. Sepertinya itu adalah suara dahan yang layu patah. Ada seseorang. Tatapan dua orang dan satu serigala menjadi dingin saat mereka menoleh untuk melihat secara bersamaan. Hanya belasan meter jauhnya, Di samping gundukan kecil, Mereka melihat seseorang. Itu juga seorang pemuda. Dia dipenuhi luka dan wajahnya sepucat kertas. Saat itu, Pemuda itu sedang menginjak dahan layu yang patah. Kamu sebenarnya belum mati. Dua manusia dan satu serigala sangat tidak percaya. Orang ini adalah mu king. Meskipun luka mu king sangat serius, Dia memang berdiri di depan mereka hidup-hidup. Mu king melihat cabang layu di bawah kakinya dengan sedikit amarah. Kemudian dia menatap dua manusia dan satu serigala dan mencibir, Aku belum mati. Apakah kamu sangat kecewa? Qin Fei yang tertawa dengan nada menghina, Dan berkata, Apakah kamu mati atau tidak, Itu sama saja bagiku. Itu benar. Kalian semua adalah ahli perang bintang lima, Dan aku hanya berhasil menembus menjadi ahli perang bintang dua. Di matamu, Secara alami aku bukan apa-apa. Tapi biarku beritahu, Masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Kata mu king. Kamu masih berani mengancam kami. Wolf king dan Fatsuo saling berpandangan, Cahaya dingin melintas di mata mereka. Kamu ingin membunuhku. Ayolah, Jika aku cemberut, Aku tidak layak menjadi keturunan keluargamu. Mu king dengan dingin memandang Qin Fei yang dan dua lainnya. Baiklah. Kaka akan memenuhi keinginanmu. Wolf king maju selangkah, Matanya dipenuhi niat membunuh. Dentang-dentang. Tapi saat ini, Diiringi dengan suara keras, Sebuah pintu batu terbang keluar dari selah-selah alis mu king. Itu adalah gerbang ruang dan waktu palsu. Gerbang ruang dan waktu tidak terbangun, Namun aura yang dipancarkannya membuat Wolf king mustahil untuk mendekat. Dengan kemampuanmu, Meskipun aku memberimu kesempatan, Kamu tidak akan bisa membunuhku sekarang. Apakah kamu tahu apa status penatua seng di keluarga mu ku? Biar ku beritahu, Dia hanyalah kepala pelayan keluarga mu ku. Jadi, Jika kamu ingin membunuhku, Kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi. Mu king tertawa dengan jijik dan segera membuka gerbang teleportasi. Membawa gerbang ruang dan waktu bersamanya, Dia masuk tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei yang juga bersiap untuk mengeluarkan pedang tempurnya. Tapi dia masih terlambat satu langkah, Dan mu king menyelinap pergi. Melihat gerbang teleportasi yang menghilang, Ekspresi kedua pria dan serigala itu sangat jelek. Makhluk suci macam apa keluargamu ini? Fatso mengerutkan kening. Jika seorang kepala pelayan adalah seorang battle scene bintang delapan, Lalu seberapa kuatkah para tetua dan kepala keluargamu? Saat ini, Kedua pria dan serigala itu sangat menyadari bahwa Identitas mu king jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Siapa yang mampu memprovokasi raksasa seperti dia? Mata Qin Fei yang berkedip sedikit. Dia menatap Fatso dan berkata, Cepat periksa taskian kun kepala suku. Fatso segera memasukkan pikirannya Kedalam taskian kun. Wolf king melirik Fatso dan berkata, Qin Zi kecil, Ketika nyonya misterius itu melihat semangat perang Penatua Seng, Dia bereaksi. Anda pasti menyadarinya. Qin Fei yang mengangguk. Wanita ini pasti ada hubungannya dengan keluargamu. Kamu bilang dia sengaja menunjukkan belas kasihan. Apakah itu karena keluargamu? Kata Raja Serigala. Apa maksudmu? Qin Fei yang terkejut. Dia ingin kita bertarung sampai mati dengan keluargamu terlebih dahulu, Lalu dia bisa duduk santai dan memetik manfaatnya. Selagi dia melakukannya, Dia juga bisa menonton pertunjukan yang bagus. Kata Raja Serigala. Qin Fei yang mengerutkan kening. Kemungkinan yang disebutkan oleh Wolf king tidak dapat diabaikan. Mengerti. Pada saat ini, Mata Fatso berbinar. Dia mengeluarkan token hitam dan menyerahkannya kepada Qin Fei yang. Qin Fei yang mengambilnya di tangannya dan melihatnya dengan cermat. Token itu sebesar telapak tangan bayi. Ada gambar menara kuno yang terukir di bagian depan dan nama di bagian belakang. Mu Ki Uyu. Mu Ki Uyu seharusnya adalah nama ketua. Gambar menara kuno mungkin merupakan simbol menara pil. Sepertinya ini adalah tanda identitas ketua. Kata Fatso. Qin Fei yang mengangguk sambil berpikir dan bertanya, Apakah ada hal lain? Aku akan mencarinya lagi. Kata Fatso. Sesaat kemudian, Mata Fatso menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia memandang Qin Fei yang dan menggelengkan kepalanya. Kecuali beberapa resep pil dan ramuan herbal, Tidak ada informasi tentang api guntur surgawi. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan menatap menara pil di kejauhan. Dia merenung sejenak dan berkata, Ayo masuk ke dalam dan melihat. Suara mendesing. Kedua pria dan satu serigala dengan cepat tiba di pintu masuk pil tower. Ketika pria yang terluka itu meninggalkan pil tower, Dia tidak menutup pintunya, Jadi pintu batu pil tower sekarang terbuka. Qin Fei yang bergegas masuk dan langsung menuju lantai paling atas. Kedua pria dan satu serigala tidak asing dengan tata letak pil tower. Tidak lama kemudian, Mereka muncul di depan ruang alkimia master pil. Pintu batu itu setengah terbuka. Qin Fei yang masuk. Setelah bertahun-tahun, Tidak ada perubahan di tempat ini. Satu-satunya perbedaan adalah pintu rahasia ruang rahasia tempat api guntur surgawi Disembunyikan sekarang terbuka lebar. Qin Fei yang berdiri di tengah ruang rahasia dan mengamati sekelilingnya. Tanpa api guntur surgawi, Tempat ini menjadi lebih sejuk. Namun setelah mengamati sejenak, Dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Lebih dari sepuluh napas kemudian. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Fatso dan Wolf King. Tampaknya untuk sepenuhnya memahami api guntur surgawi, Kita harus masuk lebih jauh ke dalam menara pil. Fatso berkata, Di bagian terdalam pil tower, Pasti akan ada lebih banyak ahli. Haruskah kita meningkatkan kekuatan kita terlebih dahulu? Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri. Wolf King tiba-tiba berkata, Apakah menurutmu wanita misterius itu mengetahui rahasia api guntur surgawi? Saya tidak yakin. Fatso menggelengkan kepalanya, Lalu melihat sekeliling dan berkata, Di sisi lain, Pil tower ini, Bukankah menurutmu ini sangat aneh? Agak aneh. Wolf King mengangguk, Lalu bertanya dengan heran, Mungkinkah itu benar-benar artefak suci? Apakah menurutmu artefak suci adalah kubis? Qin Fei yang memutar matanya, Tapi matanya juga dipenuhi keraguan. Seseorang harus mengetahuinya. Sebelum Pak Tuaseng meninggal, Dia secara pribadi mengatakan bahwa wanita misterius itu adalah Raja Perang. Tekanan Raja Perang sebenarnya tidak mampu menghancurkan pil tower ini. Benar-benar tidak terbayangkan. Ayo keluar dan melihat. Kata Qin Fei yang. Kedua pria dan satu serigala dengan cepat terbang keluar dari pil tower dan berdiri di udara, Mengukurnya. Setelah sekian lama, Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun saya tidak tahu mengapa menara kuno ini begitu keras, Saya berani menyimpulkan bahwa itu bukanlah artefak suci. Bagaimana Anda bisa yakin? Fatso bertanya dengan curiga. Jika menara kuno ini benar-benar merupakan artefak suci, Maka ketika Master Pagoda menghadapi Pak Tuaseng dan wanita misterius itu, Dia pasti akan dengan paksa menghidupkannya kembali untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, dia tidak melakukannya. Kata Qin Fei yang. Bagaimana jika dia tahu bahwa meskipun dia menghidupkan kembali menara kuno ini, Dia tidak akan mampu mengalahkan Pak Tuaseng dan wanita itu, Jadi dia tidak menghidupkannya kembali. Kata Fatso. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi pernahkah kamu berpikir tentang keberadaan seperti apa wanita misterius itu? Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihatnya? Jika itu benar-benar artefak suci, Dia pasti sudah mengambilnya sejak lama. Kenapa dia menunggu kita datang? Jadi, berhentilah bermimpi. 759. Pernah mendengarnya. Fatso segera kehilangan minat. Qin Fei yang memandangnya dengan geli dan berkata, Ayo pergi ke Kota Rubah Putih. Apa? Ke Kota Rubah Putih? Langsung. Fatso dan Wolf King menatap Qin Fei yang dengan kaget. Apa yang Anda takutkan? Jika kita menyamar, Selama kita tidak menimbulkan masalah, Siapa yang akan tahu bahwa itu kita? Kata Qin Fei yang. Fatso mengerutkan kening, Lalu untuk apa kamu pergi ke White Fox City? Qin Fei yang berkata, Saya akan membeli beberapa portal teleportasi Dan melihat apakah Nyonya Misterius itu masih ada. Apakah menurutmu Nyonya Misterius itu akan meninggalkan Kota Rubah Putih? Raja Serigala bertanya. Qin Fei yang mengangguk. Nyonya Misterius itu pasti menyembunyikan identitasnya Dan bersembunyi di Kota Rubah Putih karena suatu alasan. Dan sekarang setelah keberadaannya terungkap, Kemungkinan dia pergi sangat tinggi. Melihat manusia dan Serigala, Qin Fei yang tersenyum tipis, Lupakan saja, Kalian pergi ke kastil untuk berkultivasi, Saya akan pergi sendiri. Selesai. Qin Fei yang melambaikan tangannya Dan mengirim Fatso dan Wolf King ke kastil. Kemudian, Dia membuka gerbang teleportasi dan masuk. Tidak lama setelah Qin Fei yang pergi, Dua sosok turun dari langit di atas pil pagoda. Salah satunya adalah Mu King. Orang lainnya adalah seorang pria parubaya Yang mengenakan jubah putih. Wajahnya kasar dan ada helayan rambut putih di pelipisnya. Aura yang dia pancarkan tak terduga seperti lautan luas. Pria parubaya mengamati area di bawah, Matanya dipenuhi perubahan kehidupan. Sepertinya Qin Fei yang sudah pergi. Suaranya penuh semangat, Dengan rasa keagungan yang luar biasa. Mu King mengerutkan kening dan membungku, Ini salahku karena tidak melakukan pekerjaanku dengan baik Dan kehilangan artefak suci. Tolong hukum aku, ayah. Kehilangan artefak suci memang bukan perkara kecil. Tapi sekarang adikmu sudah meninggal, Aku hanya punya satu anak, Bagaimana aku tega menghukumu. Tetapi sebagai pemimpin klan, Aku tidak mungkin bisa melindungimu, kan? Jadi, ketika kamu kembali, Carilah tetua dari berbagai klan dan berinisiatif Untuk meminta maaf kepada mereka dan meminta keringanan hukuman. Pria parubaya itu memandang Mu King dengan penuh kasih sayang. Saya mengerti. Mu King mengangguk, Lalu mengerutkan kening dan berkata, Tapi api guntur surgawi. Jangan khawatir, Selama api petir surgawi tidak berada di tangan orang-orang dari menara pil, Semuanya akan baik-baik saja. Orang yang paling aku khawatirkan saat ini tetaplah wanita misterius itu. Dia sebenarnya seorang panglima perang. Jika kita tidak menemukannya dan mengetahui identitasnya, Itu akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya bagi klanmu kita. Pria parubaya itu berkata dengan cemas. Mata Mu King berkilat saat dia berkata, Serahkan masalah ini padaku. Anggap saja ini kesempatan bagiku untuk menebus kesalahanku. Itu juga berhasil. Namun, aku masih harus kembali dulu dan bertemu dengan para tetua. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan membuka pintu teleportasi. Lalu, dia masuk bersama Mu King. Pada saat yang sama, Qin Fei yang pertama kali menemukan kolam, Mencuci noda darah di tubuhnya, Berganti pakaian bersih, Dan kemudian memasuki kota rubah putih dengan menyamar. Kemanapun dia pergi, Diskusi yang dia dengar pada dasarnya adalah tentang kehancuran kota Sky Thunder. Dia tidak tinggal lama di kota. Setelah membeli cukup banyak pintu teleportasi, Dia pergi ke Istana Tuan Kota untuk bertanya. Pada akhirnya, Wanita Misterius itu benar-benar tidak kembali. Terus terang. Jika wanita misterius itu masih berada di kota rubah putih, Dia akan merasa sedikit lebih nyaman. Tapi sekarang, Wanita Misterius itu menghilang tanpa jejak, Dan tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Dapat dikatakan bahwa mustahil untuk melindunginya. Namun, Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Dia hanya bisa lebih waspada ketika dia melakukan sesuatu dengan normal. Setelah itu, Dia meninggalkan kota rubah putih dan sekali lagi muncul di langit di atas menara pil. Jika dia mengingatnya dengan benar, Penguasa kota mengatakan bahwa ada gletser yang berjarak ribuan mil dari kota Sky Thunder. Selama dia melintasi gletser itu, Dia akan bisa memasuki wilayah berikutnya di benua terlupakan. Memadamkan. Qin Fei Yang tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kedalaman seperti kilat. Satu jam kemudian, Gletser yang mengjulang tinggi dan mega akhirnya memasuki garis pandang Qin Fei Yang. Sekilas tertutup salju tebal di mana-mana. Lapisan demi lapisan pegunungan membentang puluhan ribu mil. Dan dari jauh, Qin Fei Yang sudah bisa merasakan kekuatan gletser yang menakutkan. Bahkan di tepi gletser, Dia bisa merasakan tidak kurang dari puluhan kekuatan ganas sekte Perang Bintang 1. Tidak mengherankan jika penguasa kota-kota langit guntur tidak berani menginjakan kaki di gletser ini. Bagi masyarakat awam, gletser ini adalah kawasan terlarang. Sembilan kematian dan satu kehidupan. Ledakan. Aura sekte Perang Bintang 5 Qin Fei Yang meletus, Dan tanpa jeda sedikitpun, Dia langsung bergegas ke gletser. Mengaum. Ketika binatang buas di bawah melihat ada orang luar yang menyerang, Mereka segera meraum. Namun, Tidak ada satupun binatang buas yang berani menyerang ke depan, Karena mereka semua terintimidasi oleh aura Qin Fei Yang. Dalam perjalanannya, Hal itu bisa dianggap tanpa hambatan. Namun, Semakin dalam mereka pergi, Semakin kuat binatang buas yang mereka temui. Sampai hari ketiga. Mengaum. Seekor macan kumbang hitam membubung ke langit. Panjangnya lebih dari seratus kaki Dan membuka mulutnya yang berdarah saat menerkam ke arah Qin Fei Yang. Macan kumbang hitam ini memiliki budidaya sekte Perang Bintang 5. Kamu mendekati kematian. Tatapan Qin Fei Yang menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya ke udara dan langsung membunuhnya. Darah seperti air terjun, mewarnai langit menjadi merah. Di bawah, Awalnya ada beberapa binatang buas yang ingin bergegas dan mengambil bagian dari jarahan. Namun, Ketika mereka melihat kekuatan yang ditunjukkan Qin Fei Yang, Mereka seperti ayam terbang dan anjing melompat, Menakuti mereka hingga melarikan diri dengan panik. Hari kelima. Binatang buas yang ditemui Qin Fei Yang pada dasarnya semuanya memiliki budidaya sekte Perang Bintang 7. Begitu dia muncul, Itu tidak semudah sebelumnya. Dari waktu ke waktu, Seekor binatang buas akan melompat keluar untuk menghalangi jalannya. Bahkan ada beberapa binatang buas yang, Meskipun mereka hanya memiliki budidaya sekte Perang Bintang 7, Kekuatan yang mereka tunjukkan hampir setara dengan Qin Fei Yang. Hari ke sembilan. Ketika Qin Fei Yang melewati Ngarai, Seekor harimau putih besar bergegas keluar dari Ngarai dan menghalangi jalannya. Harimau besar ini tingginya puluhan kaki, Seperti gunung kecil, Dan budidayanya telah mencapai tingkat sekte Perang Bintang 8. Qin Fei Yang baru berhasil membunuhnya setelah pertempuran sengit. Berikutnya. Binatang buas yang dia temui pada dasarnya semuanya adalah sekte Perang Bintang 8. Pada hari ke sebelas. Qin Fei Yang tidak punya pilihan selain menghentikan langkahnya. Karena di atas gunung es di depannya, Dia merasakan kekuatan ganas yang membuat jantungnya berdebar. Kekuatan ganas ini secara mengejutkan adalah sekte Perang Bintang 9. Dengan kata lain. Di atas gunung es, Ada binatang buas sekte Perang Bintang 9 yang mengintai. Terlebih lagi, Di area ini, Dia tidak merasakan aura ganas lainnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa binatang buas yang bersembunyi di gunung es adalah kaisar di daerah ini. Namun, Setelah sebelas hari berturut-turut melakukan perjalanan, Dia masih belum bisa melihat ujung gletser. Rasanya gletser ini tidak ada habisnya. Sepertinya aku harus mengambil jalan memutar. Melihat gunung es di depannya, Qin Fei Yang mengerutkan kening, Menarik kembali auranya, Dan bergegas ke samping. Kicauan. Namun, Saat dia hendak berputar, Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari gunung es. Apakah kita sudah ketahuan? Qin Fei Yang terkejut, Dia segera menoleh dan melihat seekor burung ganas besar terbang keluar dari puncak gunung es. Itu adalah elang salju. Seluruh tubuhnya seputih salju dan tubuhnya sangat besar. Ketika sayapnya dibentangkan, Panjangnya lebih dari seratus kaki. Dan sepasang mata elang besar itu juga berkedip dengan cahaya yang sangat tajam. Ini, Qin Fei Yang dikejutkan oleh elang salju. Bukan karena dia terkejut dengan kekuatan snow eagle, Tapi karena ada dua pasang sayap di punggung snow eagle. Sebuah nama menakutkan muncul di benaknya. Elang salju bersayap ganda. Menurut catatan kuno, Elang salju bersayap ganda ini sama dengan piton salju dan kera gunung salju. Mereka semua adalah spesies dari 10 ribu tahun yang lalu dan telah lama punah. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Terlebih lagi, Itu adalah sekte perang bintang sembilan. Manusia, Serahkan hidupmu. Kaisar ini akan membiarkanmu mati lebih cepat. Elang salju bersayap ganda menatap Qin Fei Yang, Dan suara dingin dan tegas itu memasuki pikiran Qin Fei Yang. Huh. Qin Fei Yang dengan dingin mendengus, Menyerahlah dengan patuh, Dan aku akan mengampuni hidupmu. Elang salju bersayap ganda ini sangat cantik. Seluruh tubuhnya seputih salju, Dan matanya sebening berlian. Oleh karena itu, Dia berencana untuk menaklukkannya dan memberikannya kepada Luhong sebagai tunggangan. Yang paling penting adalah, Elang salju bersayap ganda kebetulan adalah sekte perang bintang sembilan. Selama dia bisa menundukkannya, Dia bisa segera membuka pintu menuju potensinya. Apa yang baru saja Anda katakan? Sayap elang salju bersayap ganda berhenti, Dan berhenti di udara, Menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, Ikuti saya, Dan saya akan memberi Anda banyak uang. Haha. Elang salju bersayap ganda tertawa liar. Apakah ada yang salah dengan kepala manusia ini? Sekte perang bintang lima sebenarnya berani tunduk. Manusia tidak penting, Kesombonganmu akan membuatmu mati mengenaskan. Elang salju bersayap ganda tertawa sinis, Dan dengan kepakan empat sayap besarnya, Ia melesat ke arah Qin Fei Yang seperti meteor. Ledakan. Qin Fei Yang tidak ragu-ragu mengaktifkan seni karakter pertempuran. Rambut dan matanya yang panjang langsung berubah menjadi merah darah, Dan niat bertarung yang menakutkan mengguncang daratan es. Ada perbedaan tertentu antara monster mengamuk di sekte perang bintang sembilan dan manusia. Jika dia menghadapi manusia dari sekte perang bintang sembilan, Qin Fei Yang pasti tidak akan mengganggunya dan berbalik untuk pergi. Ini karena manusia sedikit banyak akan menguasai satu atau dua seni pertempuran. Namun, meskipun monster mengamuk secara alami lebih kuat dari manusia dalam hal tubuh fisik, Kecuali monster mengamuk yang mengikuti manusia, Mereka tidak akan memiliki seni bertarung apapun. Tentu saja. Mungkin juga dia akan menemukan beberapa seni pertempuran secara kebetulan di suatu tempat. Namun kemungkinan ini terlalu rendah. Jadi, Menghadapi elang salju bersayap ganda ini, Qin Fei Yang masih bisa bertaruh. Memadamkan. Setelah mengaktifkan battle karakter art, Dia segera menggunakan pantom steps, Dan kecepatannya hampir sama dengan double winged snow eagle. Sangat cepat. Elang salju bersayap ganda terkejut, Tetapi matanya yang besar masih dipenuhi rasa jijik. Satu manusia dan satu binatang saling bertabrakan seperti kilat. Qin Fei Yang langsung mengangkat tangannya, Dan seni karakter pertempuran muncul di telapak tangannya. Cahaya kemasan melonjak saat dia menamparkan cakar elang salju bersayap ganda. Ledakan. Elang salju bersayap ganda terlempar di tempat, Namun tidak menyebabkan banyak kerusakan, Hanya kulit dan dagingnya. Namun, Tindakan Qin Fei Yang mengejutkan elang salju bersayap ganda. Itu benar-benar bisa mengembalikan kekuatannya. Apakah ini mimpi? Apakah kamu melihatnya? Meskipun kultifasimu lebih tinggi dariku, Aku telah menguasai seni ilahi. Kamu sama sekali bukan lawanku. Qin Fei Yang tersenyum dingin, Bergegas maju lagi. Dan menamparnya dengan telapak tangannya. Elang salju bersayap ganda tidak berani menghadapinya secara langsung Dan dengan cepat berbalik untuk terbang. Setelah membuka jarak, Ia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan heran, Apa yang baru saja kamu katakan? Anda telah menguasai seni ilahi. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Haha. 760. Qin Fei Yang berkata, Kamu tidak percaya padaku. Bodoh sekali kalau aku memercayaimu. Elang salju bersayap ganda mencibir. Tubuhnya yang besar bergetar dan dua sinar cahaya putih keluar dari punggungnya. Saat muncul di langit, Itu adalah sepasang sayap ringan. Hmm. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Inikah jiwa pertarungan elang salju bersayap ganda? Sepasang sayap melayang di langit dan sedikit mengepak. Seluruh tubuhnya seputih salju dan cahaya tercurah seperti sepasang sayap malaikat. Manusia rendahan, Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan jiwa pertarunganku. Elang salju bersayap ganda mencibir. Sepasang sayap ringan dengan cepat jatuh dan menempel di punggungnya. Sekarang ada tiga pasang sayap. Astaga. Segera setelah. Elang salju bersayap ganda bergerak. Seperti kilatan petir, Bahkan Qin Fei Yang tidak dapat menangkap jejaknya. Menurut perkiraannya, Kecepatan elang salju bersayap ganda setidaknya empat kali lebih cepat dari sebelumnya. Ledakan. Qin Fei Yang tidak bisa mengelak tepat waktu dan dipukul di bagian dada oleh cakar elang salju bersayap ganda. Engah. Saat dia mengeluarkan setegup darah, Seluruh tubuhnya menabrak gletser di bawah seperti meteorit. Tanah dalam radius beberapa mil rata dengan tanah dalam sekejap. Kenapa tiba-tiba menjadi begitu cepat? Mungkinkah karena jiwa pertarungan? Qin Fei Yang, Yang terkubur di bawah es dan salju, Sangat terkejut. Jika bukan karena mantra pertempuran yang melindunginya, Dia akan kehilangan nyawanya. Namun, meski tidak mati, dadanya terkoyak dan darah mengucur. Bahkan ada beberapa retakan di hatinya. Tanpa ragu, Dia mengeluarkan pil pelindung jantung dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Pil itu meleleh di mulutnya dan berubah menjadi energi agung yang dengan cepat memperbaiki jantungnya yang rusak. Ledakan. Kemudian, Dia dengan keras meninju ke atas, Dan es serta salju yang menguburnya segera melesat ke segala arah. Astaga! Segera setelah, Dia terbang keluar dan berdiri di kehampaan di seberang elang salju bersayap ganda. Dia melihat sepasang sayap ringan dengan kaget. Bagaimana itu? Aku kuat, kan? Jiwa pertarungan ini setara dengan keterampilan pertempuran tambahan yang sempurna. Itu dapat meningkatkan kecepatanku sebanyak empat kali lipat. Lagipula, Jika aku menguasai skill pertempuran tambahan, kecepatanku bisa berlipat ganda. Elang salju bersayap ganda memandangnya dengan bangga. Apa? Qin Fei yang tercengang. Jika itu hanya bisa meningkatkan kecepatannya sebanyak empat kali lipat, itu tidak mengherankan. Tapi bisa dua kali lipat. Menumpuk berarti jika ia menguasai seni pertempuran tambahan, Itu akan mampu meningkatkan kekuatan seni pertempuran tambahan sebanyak empat kali lipat. Misalnya, Jika salju bersayap ganda memiliki keterampilan pertempuran tambahan yang sempurna dan mengaktifkan keterampilan pertempuran, kecepatannya akan meningkat delapan kali lipat. Berapa delapan kali? Dengan kecepatannya, tidak ada duanya. Kamu menyesal. Tetapi sudah terlambat untuk menyesal. Qin Fei yang mendengus dingin. Mengaum. Raungan naga bergema di seluruh dunia. Di saat berikutnya, naga surgawi ungu emas meraung ketika muncul dari belakangnya. Kekuatan, naga itu sangat besar dan menakutkan. Apa? Kamu sudah mengaktifkan jiwa naga. Mata, elang salju bersayap ganda, bergetar saat rasa kagum muncul di hatinya. Naga itu adalah yang tertinggi dari semua binatang. Apalagi naga ilahi ungu emas dengan garis keturunan tertinggi. Karena itu, tidak peduli jenis binatang apa itu, akan menakutkan ketika melihat jiwa naga ungu emas. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan padaku, atau kamu akan mati hari ini. Qin Fei yang melompat dan berdiri di atas kepala jiwa naga ungu emas. Dia seperti penguasa langit dan bumi, memancarkan aura mendominasi yang dapat mengintimidasi semua makhluk hidup. Binatang buas dalam radius puluhan mil mau tidak mau bersujud di tanah dan memujanya dengan hormat. Elang salju bersayap ganda mengangkat kepalanya dan memandang Qin Fei yang dan jiwa naga ungu emas. Jantungnya bergetar. Sepertinya itu tidak cukup mengintimidasi. Qin Fei yang tersenyum dingin. Teratai api sembilan daun membumbung ke langit. Gelombang api melonjak dan langit diwarnai merah. Apa? Jiwa perang ganda. Mata elang salju bersayap ganda membelalak kaget. Sial. Sebelum dia sadar kembali, jiwa pedang merah melesat keluar dari tubuh Qin Fei yang dan melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ini, 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 dia telah mengaktifkan tiga jiwa perang. Mata elang salju bersayap ganda melebar karena marah. Apakah ini sebuah lelucon? Bagaimana seseorang bisa mengaktifkan tiga jiwa perang? Namun, kebenaran ada di depan matanya. Ia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ia melirik ketiga jiwa perang dan menatap Qin Fei yang dengan kaget. Ia bertanya, Siapa kamu? Seseorang yang bisa mengaktifkan tiga jiwa perang jelas bukan orang yang sederhana. Kirimkan padaku dan aku akan memberitahumu. Qin Fei yang berkata tanpa ekspresi. Saya. Elang salju bersayap ganda benar-benar terkejut. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Qin Fei yang menyeringai. Dia melambaikan tangannya ke udara. Dengan dentang keras, pedang pertarungan senjata suci muncul dari udara tipis. Ledakan. Tiba-tiba, Sein Aura yang menakutkan melonjak ke segala arah. Ini. Elang salju bersayap ganda gemetar ketakutan. Senjata suci. Qin Fei yang mengucapkan kata demi kata. Suaranya sekeras bel, bergema menembus awan. Pada saat yang sama, hati elang salju bersayap ganda sedang kacau. Dia tidak hanya mengaktifkan tiga jiwa perang, tapi dia juga memiliki senjata suci. Siapa sebenarnya manusia ini? Sekarang katakan padaku, maukah kamu tunduk padaku? Qin Fei yang bertanya. Suaranya sangat tenang. Namun, saat memasuki telinga elang salju bersayap ganda, rasanya seperti sambaran petir. Saya. Ia berjuang sejenak sebelum menundukkan kepalanya yang sombong dan berkata dengan hormat, saya menyerah. Qin Fei yang tersenyum. Dia tahu bahwa elang salju bersayap ganda tulus dalam tunduk padanya. Sambil berpikir, ketiga jiwa perang memasuki laut ki miliknya. Namun, saat dia hendak menyingkirkan pedangnya, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada tiga retakan pada bilah pedang pertempuran. Apa yang sedang terjadi? Dia ingat dengan jelas bahwa ketika kedua lelaki tua itu mengeluarkan pedangnya, bilahnya masih utuh. Mungkinkah karena tulang rusuknya? Sejak pedang itu dicabut, pedang itu hanya bertabrakan dengan tulang rusuknya. Dengan kata lain, ketiga retakan tersebut bisa saja disebabkan oleh benturan pedang dengan tulang rusuk. Itu sungguh sulit dipercaya. Jika tulang rusuk dapat merusak senjata suci, bukankah itu berarti kekuatan tulang rusuk jauh lebih besar daripada senjata suci? Seberapa kuatkah mutian yang ketika dia masih hidup? Suara mendesing. Saat Qin Fei yang dalam keadaan linglung, elang salju bersayap ganda tidak melarikan diri. Di sisi lain, ia mengepakkan keempat sayapnya dan mendarat di depan Qin Fei yang. Melihat pedang itu, matanya yang besar bersinar dengan lampu hijau. Eh! Ketika Qin Fei yang memperhatikan sorot matanya, ekspresinya membeku. Dia familiar dengan tampilan itu. Ini karena Wolf King sering memiliki pandangan yang sama ketika melihat harta karun. Jangan bilang itu item kelas atas lainnya. Qin Fei yang bergumam dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu menginginkannya? Ya! Elang salju bersayap ganda menganggup dan meneteskan air liur. Melihat air liur di mulut elang salju bersayap ganda, wajah Qin Fei yang berkedut. Benar saja, itu adalah harta karun lainnya. Lupakan saja, anggap saja itu sebagai kesalahpahaman. Jangan ikuti aku. Qin Fei yang melambaikan tangannya, menyingkirkan pedangnya, dan terbang menjauh. Elang salju bersayap ganda tertegun dan buru-buru berteriak, mau kabur. Tidak mungkin. Kemudian ia mengepakkan sayapnya dan mengejar Qin Fei yang. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berbalik, aku melepaskanmu, bukankah kamu harus berterima kasih? Bah! Mengapa aku harus bersyukur? Bagaimanapun, karena aku memilih untuk mengikutimu, kamu harus bertanggung jawab padaku. Elang salju bersayap ganda mendengus. Qin Fei yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata tanpa daya, saudaraku, aku menyesalinya, oke? Tidak. Biarku beritahu, jika kamu berani meninggalkanku, aku akan memerintahkan semua binatang buas di Gletser ini untuk datang dan membunuhmu. Pada saat itu, kamu akan kelelahan sampai mati. Elang salju bersayap ganda mencibir, seperti bajingan. Tinggalkan aku. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, saya tidak melakukan apapun terhadap Anda, mengapa saya harus bertanggung jawab terhadap Anda? Kamu tidak melakukan apapun padaku, tapi kamu baru saja membuatku takut, dan hatiku sangat rapuh. Kata elang salju bersayap ganda tanpa malu-malu. Qin Fei yang kelelahan secara fisik dan mental. Orang ini seperti plester kulit anjing. Sekali terjebak, dia tidak bisa melepaskannya meskipun dia menginginkannya. Tiba-tiba, dia sedikit mengernyit dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bisa memesan semua binatang buas di Gletser ini. Itu benar. Saya adalah penguasa Gletser ini. Elang salju bersayap ganda tertawa bangga. Qin Fei yang memutar matanya. Bajingan ini memang sebanding dengan Raja Serigala. Elang salju bersayap ganda tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Dia tertawa dan berkata, keberuntungan besar apa yang baru saja Anda sebutkan. Pil potensial, pil potensial. Qin Fei yang memelototinya dengan kesal, lalu berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Apa itu pil potensial dan pil potensial? Elang salju bersayap ganda mengejarnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Fei yang berkata dengan tidak sabar, pil untuk membuka pintu potensi. Apa? Pintu potensi bisa dibuka dengan pil. Elang salju bersayap ganda terkejut, dan dengan cepat tersenyum, kalau begitu lihat. Sekarang aku telah mengikutimu, bukankah kamu harus memenuhi janjimu? Jangan sekarang, waktunya tidak tepat. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Untuk membuka pintu potensi, seseorang memerlukan bantuan tekanan, dan Elang salju bersayap ganda adalah sekte perang bintang sembilan. Oleh karena itu, dia harus menunggu kesempatan. Jangan seperti ini. Kaisar ini dengan tulus mengikutimu, jadi cepat berikan padaku. Sebagai pribadi, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Namun, Elang salju bersayap ganda tidak mengetahui bahwa membuka pintu potensi memerlukan bantuan tekanan, dan Qin Fei yang terlalu malas untuk menjelaskannya. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, Elang salju bersayap ganda terus mengganggu Qin Fei yang... Akhirnya, Qin Fei yang benar-benar tidak tahan lagi. Dia melemparkan pil transformasi dan pil pemecah penghalang ke Elang salju bersayap ganda, dan setelah mengkonsumsinya, dia dengan paksa mengirimkannya ke kastil. Kali ini, telinganya akhirnya tenang. Namun, dari mulut Elang salju bersayap ganda, dia memiliki pemahaman kasar tentang gletser ini. Gletser ini sangat luas, dan dia hanya berada di tengahnya. Dengan kata lain, jika Qin Fei yang ingin menyeberangi gletser ini, dia masih membutuhkan lebih dari 10 hari. Dan di dalam gletser, tidak hanya terdapat binatang buas, ada juga banyak tanaman obat yang berharga. Sepanjang jalan, dia menemukan banyak tanaman obat yang berharga. Lebih-lebih lagi, ramuan obat ini semuanya sudah sangat tua. Ada tanaman obat yang berumur 100 tahun.